Kera iblis melangkah maju dan menatap anggota keluarga Huo dengan mata merah darahnya. Ia berteriak dingin, bunuh. Ia mengarahkan tongkat hitamnya ke langit dan aura mengerikan keluar darinya. Kera iblis itu dikelilingi oleh cahaya hitam dan dipenuhi aura iblis dan niat membunuh. Tak jauh dari sana, para peserta ujian dari pasukan lain melihat bahwa pasukan lima elemen hendak menyerang. Mata mereka berbinar dan mereka mulai mundur, menyisakan cukup ruang bagi Zichen dan yang lainnya untuk bertarung. Saat mereka mundur, mereka segera berkomunikasi dengan pikiran spiritual mereka. Jelas, mereka sedang mendiskusikan manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dalam pertempuran berikutnya. Hei badan yang lainnya juga terkejut. Namun, pertempuran belum dimulai. Sebelum anggota keluarga Huo dapat mencapai Zichen, terdengar suara keras. Suara itu berasal dari badai di depan mereka. Badai itu berguncang dan kekuatan aturan muncul darinya. Kekuatan aturan ini sangat kuat. Kekuatan itu berubah menjadi riak dan menyebar ke segala arah. Kemanapun riak itu lewat, ia membawa kekuatan aneh. Kekuatan ini tidak efektif terhadap mereka yang berdiri di tanah, tetapi berdampak besar pada mereka yang berada di udara. Pada saat ini, hampir semua orang kuat dari pasukan lima elemen terbang ke arah Zichen. Hal ini menyebabkan kekuatan aturan menghantam mereka dan menciptakan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan besar ini mendorong tubuh mereka kembali tanpa terkendali. Tubuh mereka terlempar ke belakang tanpa kendali. Ada sedikit kepanikan di wajah mereka dan mereka berteriak ketakutan. Ketika Hei badan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Mereka semua menoleh dan menatap badai di depan mereka. Fluktuasi menyebar. Ini adalah irama pembukaan lorong. Dalam sekejap mata, tidak ada musuh di depan Zichen. Hal ini membuatnya, yang siap bertarung, tampak tercengang. Kera iblis menarik tongkatnya dan juga tercengang. Di kejauhan, wajah semua orang tampak terkejut. Anggota pasukan lima elemen langsung terlempar puluhan mil jauhnya oleh kekuatan aturan. Setelah kekuatan aturan yang mengisi tubuh mereka perlahan menghilang, mereka jatuh terduduk di tanah. Mereka sangat malu. Mereka bangkit satu demi satu, merapikan pakaian mereka, dan terbang ke arah Zichen lagi dengan senjata mereka. Melihat mereka masih di udara, Hei badan yang lainnya mencipir. Lorong itu akan segera terbuka, dan fluktuasi energi akan terus berlanjut. Mustahil untuk terbang di sini. Benar saja, pada saat berikutnya, suara getaran terdengar lagi. Riak hukum melonjak dan menyebar, dan para ahli dari fraksi lima elemen yang baru saja tiba sekali lagi terlempar. Setelah terlempar dua kali berturut-turut, mereka tentu saja belajar dari kesalahan mereka dan tidak lagi terbang di udara. Sebaliknya, mereka berlari dengan berjalan kaki. Saat mereka sampai di sana, badai kembali bergemuruh, dan kekuatan aturan menyebar. Saat mereka mendekat, tak seorang pun memperhatikan mereka lagi. Perhatian semua orang tertuju pada badai. Badai itu bergetar dari waktu ke waktu, menghasilkan kekuatan aturan yang aneh. Tentu saja, pertempuran hidup dan mati tidak dapat dilanjutkan. Karena itu, semua orang menyerah pada gagasan untuk mengeroyok Zichen dan berbalik untuk melihat badai itu. Sementara badai berguncang, kiroh langit dan bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan diserap oleh badai. Di bawah tatapan semua orang, ruang terdistorsi muncul di bawah badai. Ini adalah penghalang spasial, bukan kekosongan yang telah dihancurkan Zichen dan yang lainnya sebelumnya. Di dunia ini, ada dua jenis kekosongan. Yang pertama adalah tempat terjadinya turbulensi ruang di luar dunia. Itu adalah kekosongan, yang juga merupakan tempat ketiadaan. Ada turbulensi ruang yang menimbulkan malapetaka sepanjang tahun. Ada pun kekosongan yang biasanya disebutkan, itu berada di dalam penghalang ruang, yang merupakan ruang kecil di dalam dunia. Kekosongan semacam ini dapat dihancurkan oleh kekuatan manusia. Namun, pada saat ini, kekuatan distorsi yang dibentuk oleh badai menargetkan penghalang spasial, yang merupakan penghalang dunia ini. Begitu penghalang itu rusak, turbulensi spasial yang sesuai akan berada di belakangnya. Saat getaran semakin kuat, ruang terdistorsi di bawah badai menjadi semakin kuat. Kemudian, ruang terdistorsi membentuk lingkaran yang terus meluas. Setelah distorsi mencapai batasnya, akhirnya ia pecah, dan sebuah lorong yang terus berputar dan berliku muncul di depan mata semua orang. Lorong ini gelap gulita, dan ada energi yang terus berputar di sekelilingnya. Lorong ini terhubung langsung dengan badai. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah begitu mereka memasuki lorong ini, mereka akan tersapu oleh badai dan langsung terlempar ke atas. Atau mungkin mereka akan tersapu ke dalam aliran ruang yang kacau oleh badai. Meskipun mereka semua adalah kultifator dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, dalam menghadapi turbulensi spasial, dalam menghadapi badai yang dapat menghancurkan dunia, mereka masih sangat lemah. Semua orang saling memandang. Hanya bagian ini saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa khawatir. Lorong ini membuat orang takut, jadi ketika dibuka, tidak terlihat orang berebut untuk masuk. Situasi seperti itu pernah terjadi seribu tahun yang lalu. Saat itu, Hei Ba dan yang lainnya masih dianggap pendatang baru. Setelah seribu tahun, mereka tentu saja tidak takut. Hampir segera setelah lorong terbentuk, mereka berubah menjadi sambaran petir dingin dan bergegas maju. Pasukan lokal, termasuk Bai Hei, berjumlah total tujuh orang. Pada saat ini, ketujuh orang itu berubah menjadi tujuh sinar cahaya dan menyerbu masuk. Enam orang itu bergegas masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Hei Ba, yang sengaja berhenti sebentar. Sebelum memasuki lorong, Hei Ba menoleh untuk melihat semua orang, dan senyum sinis terpancar di wajahnya. Ketujuh orang itu memasuki lorong dan menghilang sepenuhnya. Selama periode ini, tidak ada bahaya yang terjadi. Ayo pergi. Ketika yang lain melihat ini, mereka melesat dan terbang menuruni lorong. Sesaat, sinar cahaya berkelebat dan semua orang berhamburan masuk satu demi satu. Semua orang masih sangat takut dengan lorong itu, jadi ketika kedua belah pihak masuk, tidak ada konflik. Setelah belasan orang masuk, semua orang merasa lorong itu aman. Kemudian, mereka mendengar teriakan memilukan dari lorong itu. Teriakan ini baru terdengar setengah jalan sebelum berhenti tiba-tiba. Jelas, orang itu sudah meninggal. Ketika yang lain mendengar teriakan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tanpa sadar berhenti. Di tengah jeda mereka, Zichen dan Sikra Iblis melangkah ke dalam lorong yang gelap gulita. Ruang di sekitar lorong itu terdistorsi, dan ada kekuatan penghancur yang kuat. Kekuatan ini dapat mencabik-cabik siapapun yang ada di sana, tetapi untungnya, lorong itu cukup besar dan kekuatan hisapnya tidak menjadi sasaran. Selama seseorang tidak sengaja berjalan ke tepi, tidak akan ada bahaya. Setelah Zichen dan Sikra Iblis memasuki lorong, mereka merasakan tubuh mereka terangkat, seolah-olah mereka tersedot ke atas oleh badai. Selama waktu ini, sinar cahaya muncul di sekitar mereka. Sinar cahaya ini sangat indah, memancarkan cahaya warna-warni seperti pita. Saat dia melihat pita-pita itu, ekspresi Zichen berubah dan dia berteriak, jangan mencoba mendekati pita-pita itu. Sikra Iblis mengangguk, tampaknya juga merasakan aura berbahaya dari pita-pita itu. Tepat saat mereka berdua terangkat ke udara, pita-pita itu berhamburan begitu saja. Keduanya bergegas bergerak di area kecil, menunjukkan keterampilan bergerak mereka untuk menghindar. Namun, keberuntungan Zichen tidak baik. Ada lebih banyak pita, dan dia masih terkena satu. Setelah dipukul, tubuh Zichen bergetar seolah-olah tersengat listrik. Wajahnya langsung pucat dan matanya menjadi kusam. Namun, situasi ini tidak berlangsung lebih dari sepersepuluh napas sebelum mata Zichen kembali bersemangat. Setelah membuka matanya, Zichen memperingatkan, hati-hati, pita-pita ini mengandung pikiran spiritual yang sangat kuat. Ini dianggap sebagai serangan pikiran spiritual. Baru saja, setelah pita-pita itu mengenainya, pita-pita itu langsung melesat ke laut pengetahuannya. Namun, laut pengetahuan Zichen telah membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat. Hasilnya, begitu pikiran spiritual dalam pita itu masuk, Zichen secara aktif menghancurkannya. Ketika Zichen terbang ke udara, dia melihat seorang pengambil ujian lain muncul dari bawah. Keberuntungan pihak lain bahkan lebih buruk darinya, dan banyak pita jatuh ke arahnya. Pita-pita ini sangat indah, dan ada sedikit rasa terkejut di wajah pihak lain. Namun, karena Naluri, dia tidak ingin pita-pita itu menyentuhnya, jadi dia mulai bergerak. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih dari beberapa langkah, dia terkena pita. Pikiran spiritual dalam pita-pita itu mulai menyerang laut pengetahuan milik pihak lain. Pihak yang terakhir tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit, dan untuk beberapa saat, ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Kekuatan hisap di sekitarnya, yang awalnya tidak fatal, mulai menarik tubuh pihak lain ke samping setelah ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak memiliki kekuatan untuk menopangnya. Di sampingnya ada kekuatan ruang terdistorsi dan kekuatan badai hitam pekat. Kekuatannya tak terbayangkan, dan begitu sosok pengambil ujian mendarat di atasnya, sosok itu langsung berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan ini. Di atas, Zichen dan Sikra Iblis melihat pemandangan ini, dan ada ketakutan di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat beruntung. Untungnya, mereka berdua telah berada di sini selama dua tahun dan memperkuat pikiran spiritual mereka. Begitulah cara mereka berhasil melarikan diri hari ini. Jika mereka berdua baru saja tiba, pikiran spiritual mereka tidak akan mampu mendeteksi ketidaknormalan pita-pita itu, dan mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Konsekuensinya akan hampir sama dengan pihak lain. Setelah mereka berdua mencapai batas mereka di udara, pandangan mereka menjadi gelap gulita. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan menyala, dan mereka berdua sekali lagi merasa seolah-olah mereka berada di tanah yang kokoh. Kita sudah sampai, apakah ini tempat kitab-kitab surgawi akan muncul? Teriak si kera iblis dengan keras setelah berhasil menenangkan diri. Ceritan terdengar dari waktu ke waktu. Setelah yang lain memasuki badai, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka juga melihat pita-pita itu. Meskipun pikiran spiritual mereka tidak dapat mendeteksi bahaya yang terkandung dalam pita-pita itu, dengan ceritan sebelumnya sebagai pengingat, mereka tidak berani ceroboh dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Meski begitu, masih ada beberapa peserta sidang yang meninggal di bawah pita. Tepat saat semua kultifator masuk, kekosongan di luar lorong tiba-tiba bergetar. Setelah itu, kekosongan itu terkoyak saat bayangan hitam muncul. Begitu bayangan hitam itu muncul, ia memasuki lorong dengan kecepatan secepat hantu. Begitu bayangan hitam itu menghilang, ada kilatan cahaya lagi. Kemudian, kekosongan itu terbuka lagi, dan kali ini, lima orang muncul dari kekosongan itu. Kelima orang ini memancarkan cahaya lima warna, yang mewakili lima elemen. Tidak perlu memperkenalkan mereka dengan sengaja. Melihat kelima orang itu memancarkan cahaya terang, semua orang tahu bahwa mereka adalah tubuh spiritual dari kekuatan lima elemen. Zichen telah memasuki lorong. Kali ini, seperti menangkap kura-kura dalam toples. Kali ini, Zichen pasti akan mati. Dia hanya seorang kultifator inti jindan. Meskipun dia sedikit istimewa, dia tidak sebanding dengan kita. Kelima tubuh spiritual itu sangat percaya diri. Meskipun mereka bersekutu, mereka agak jauh satu sama lain. Ketika mereka memasuki lorong, mereka terpisah beberapa meter. Masuk satu demi satu, jelas bahwa kedua belah pihak masih waspada. 912. Hampir semua pusat kekuatan berbagai faksi telah tiba di dunia ini. Ini adalah dunia yang terbentuk oleh cahaya warna-warni. Kadang-kadang, akan ada beberapa kristal warna-warni yang berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Mereka seperti meteor yang melesat melintasi langit dan melayang pergi. Pada saat Zichen dan Sikra Iblis tiba, mereka tidak dapat lagi melihat peserta ujian lainnya. Dia melepaskan indera spiritualnya yang kuat dan menemukan bahwa semua orang terbang ke arah yang berbeda. Mereka sama sekali tidak bersatu. Namun, dengan indera spiritualnya, Zichen tidak melihat Hei Ba dan yang lainnya. Mereka telah berada di sini seribu tahun yang lalu dan sangat akrab dengan dunia ini. Secara alami, mereka akan tahu di mana kitab-kitab surgawi berada berdasarkan pengalaman mereka. Tepat saat Zichen melepaskan indera spiritualnya, beberapa sosok muncul tidak jauh dari sana. Ketika orang-orang ini melihat Zichen dan Sikra Iblis berdiri diam, mereka sedikit terkejut. Namun, mereka tidak memperhatikan keduanya. Sebaliknya, mereka memilih arah dan terbang maju. Lampu warna-warni di sini sama seperti saat mereka pertama kali masuk. Bagi semua orang, itu sangat berbahaya. Namun, lampu warna-warni di sini lebih sedikit dan tersebar. Selama mereka memperhatikan, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Seorang peserta ujian dengan mudah menghindari dua lampu warna-warni. Dia sedikit linglung. Ketika pertama kali masuk, dia tahu bahwa keberadaan yang sangat kuat telah muncul di belakangnya dengan indranya yang kuat. Keberadaan ini diduga sebagai pembangkit tenaga listrik dengan tubuh roh. Zichen dan Sikra Iblis tidak pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di sana. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah para ahli ini akan menyerang Zichen ketika mereka tiba. Namun, Zichen jelas tidak memiliki firasat akan adanya bahaya yang akan datang dan masih berdiri di sana. Peserta ujian menoleh dan melirik Zichen. Ada sedikit ejekan di matanya. Pada saat yang sama, dia menantikan untuk melihat apakah para ahli ini akan membunuh Zichen setelah mereka muncul. Tepat saat dia berbalik, peserta ujian tidak menyadari bahwa ruang di depannya tiba-tiba terbelah tanpa suara. Ruang itu terkoyak seperti selembar kain. Sebuah celah spasial muncul, dan di dalam celah itu terdapat turbulensi spasial. Saat ruang itu terkoyak, sosok peserta ujian juga terkoyak bersama ruang itu. Tanpa suara, dia terbelah menjadi dua. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuhnya yang hancur memasuki turbulensi spasial dan terkoyak berkeping-keping oleh turbulensi spasial. Pemandangan ini disaksikan oleh mereka yang datang kemudian. Wajah mereka langsung berdebar-debar. Pada saat itu juga terdengar teriakan melengking dari cakrawala. Hati-hati, Zichen merasakan perubahan di ruang di samping kera iblis itu. Dia meraih kera iblis itu dan menjauh. Tepat saat keduanya pergi, sebuah retakan diam-diam muncul di ruang tempat kera iblis itu berdiri. Ruang di sini masih belum stabil. Berhati-hatilah, Zichen mengingatkan. Cahaya berkelebat di belakang mereka, dan aura yang kuat muncul satu demi satu. Seolah-olah seorang ahli telah tiba. Zichen dan kera iblis tanpa sadar menoleh dan melihat lima sinar cahaya muncul di dunia ini. Ini adalah cahaya lima warna, yang melambangkan cahaya dari lima elemen. Aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Pupil mata Zichen mengecil saat dia bergumam, tubuh roh. Para pendatang baru itu adalah tubuh roh yang unik bagi keluarga bangsawan lima elemen. Zichen pernah membunuh tubuh roh, jadi secara logika, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya dan seharusnya tetap tenang. Namun, kenyataannya adalah bahwa setelah Zichen melihat mereka berlima, ekspresinya langsung berubah. Tubuh roh tahap asal manusia. Seruan kera iblis juga terdengar sedikit serak. Para pendatang baru itu adalah roh, tetapi mereka berada di tahap asal usul manusia. Jika mereka berada di level yang sama, Zichen tidak akan takut, tetapi sekarang mereka berada di tahap asal usul manusia, Zichen yakin bahwa dia bisa bertarung satu lawan satu. Namun, sekarang mereka berlima muncul pada saat yang sama, dia tentu tidak akan memberi Zichen kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Setelah mereka berlima muncul, tatapan mereka tertuju pada Zichen, niat membunuh melonjak di mata mereka. Ayo pergi. Zichen melirik mereka berlima, dan pada saat yang sama, tatapannya jatuh pada suatu titik di kehampaan. Sosoknya melintas, dan dia pergi jauh bersama si kera iblis. Kejar dia, melihat Zichen pergi, mereka berlima saling memandang dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengejarnya. Kepergian Zichen bukan tanpa tujuan. Sebelumnya, dia telah melepaskan indera spiritualnya dan merasakan aura banyak penantang di arah ini. Jelas, mereka telah melihat Hei Ba dan yang lainnya setelah mereka muncul, jadi dia mengejar mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Saat terbang, Zichen juga mengumpat dengan marah. Sungguh tidak disangka begitu banyak orang kuat yang datang. Setelah kelima orang itu muncul, iblis kera juga memberitahunya bahwa masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang itu bukanlah pembunuh, melainkan orang-orang kuat. Karena dia berani menggunakan teknik penyembunyiannya di depan lima tubuh spiritual, kekuatan pihak lain pasti tidak lemah. Hal ini membuat ekspresi Zichen sangat jelek. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang muncul, hampir mustahil untuk berhasil mendapatkan Kitab Surgawi kali ini. Dalam proses terbang dengan kecepatan tinggi, ada kristal warna-warni di langit dari waktu ke waktu. Kristal warna-warni ini sangat cepat, seperti bilah tajam yang memotong udara. Zichen melepaskan aura spiritual yang kuat, yang berubah menjadi jaring besar dan langsung menutupi sepotong kristal. Kemudian, iblis kera mengulurkan tangan untuk meraih kristal berwarna-warni itu. Cahaya hitam menempel di kristal itu seperti belenggu, dan kristal berwarna-warni itu melambat. Sosok Zichen melintas, dan dia dengan paksa menahan dua cahaya berwarna-warni di samping kristal itu dan memegangnya di tangannya. Sambil memegang kristal di tangannya, Zichen merasakan bahwa kristal itu mengandung indera spiritual yang kuat dan murni. Zichen mengulurkan tangan dan membiarkan kristal itu muncul di telapak tangannya. Kemudian, indera spiritualnya memasuki kristal berwarna-warni itu untuk menyelidikinya. Begitu indera spiritualnya masuk, indera spiritual murni di dalam kristal itu melekat pada indera spiritual Zichen. Indera spiritual Zichen secara aktif menyerap indera spiritual tersebut, dan tak lama kemudian indera spiritualnya pun semakin kuat. Penemuan ini membuat wajah Zichen langsung menjadi liar karena kegembiraan. Jelas, kristal berwarna-warni itu adalah sejenis benda yang dapat memperkuat indera spiritual. Itu memiliki efek magis yang luar biasa, seperti pil pelebur jiwa. Cepat, dapatkan lebih banyak kristal berwarna. Ini adalah harta karun yang dapat memperkuat indera spiritual. Zichen menarik indera spiritualnya dan berkata kepada kera iblis, tampak sedikit bersemangat. Indera spiritual kera iblis juga tidak lemah. Sebelumnya ia telah merasakan perubahan pada indera spiritual Zichen. Setelah mendengar kata-kata Zichen, mereka berdua terbang ke langit lagi dan meraih kristal berwarna kedua. Kristal berwarna pelangi itu sangat cepat, seperti meteor. Selain kecepatannya, kristal berwarna pelangi itu juga mengandung daya tumbukan yang sangat kuat. Jika daya tumbukan ini mengenai peserta ujian, kemungkinan besar akan menembus tubuh mereka dan meninggalkan lubang berdarah di tubuh mereka. Jika mereka kurang beruntung dan terkena pukulan di kepala, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Meskipun Zichen memiliki tubuh sempurna, dia tampak sangat berhati-hati saat mengumpulkan kristal warna-warni. Meskipun tubuh sempurna itu kuat dan dapat memblokir serangan kristal warna-warni, itu hanya dapat memblokir tubuh, bukan kepala. Kristal ini cepat, kuat, dan nyaris tanpa cacat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menggunakan indera spiritual. Kecepatan indera spiritual lebih cepat daripada energi unsur, dan lebih mudah dikendalikan. Indera spiritual dapat membungkus kristal dan memperlambatnya. Ditambah dengan kekuatan ilahi bawaan Kera Iblis, itu bisa diperoleh dengan cepat. Sementara Zichen dan Kera Iblis terbang, mereka mulai memperoleh batu kristal berwarna-warni. Karena itu, kecepatan mereka berdua mulai menurun. Sepanjang jalan, mata beberapa peserta ujian berbinar ketika mereka melihat Zichen dan si Kera Iblis sedang memetik kristal. Mereka ingin mendapatkan beberapa kristal, tetapi indera spiritual mereka lemah dan kecepatan mereka lambat. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kristal. Ha, seorang pengambil ujian yang kuat mengeluarkan senjata tingkat manusia. Dia mengendalikan senjata itu dan memblokir kristal berwarna-warni yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ding! Kristal itu melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kristal itu mendarat di senjata dengan suara keras. Kekuatan dahsyat terpancar dan peserta ujian itu langsung terlempar. Sebuah retakan muncul di senjata tingkat manusia di tangannya. Namun, balok pengambil ujian sangat mengurangi kecepatan kristal tersebut. Setelah terbang beberapa mil, kristal itu mendarat di tanah. Sang peserta ujian bergegas maju untuk mengambil kristal itu. Setelah merasakan keistimewaan kristal itu, ia berteriak keras. Ini adalah kristal indera spiritual. Kristal ini mengandung kekuatan indera spiritual yang sangat murni dan dapat meningkatkan indera spiritual. Teriakan ini menarik perhatian banyak peserta ujian. Saat mereka melangkah maju, pikiran mereka berkelebat. Setelah itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan beberapa kristal sense spiritual. Seorang peserta ujian ingin meniru peserta ujian sebelumnya dan mengeluarkan senjata tingkat manusia untuk menghalangi kristal tersebut. Kristal indera spiritual itu begitu cepat sehingga langsung menembus senjata tingkat manusia. Tanpa melambat, kristal itu menembus tubuh peserta ujian. Lintasan kristal indera spiritual tidak tetap. Kemungkinan besar akan berubah di tengah jalan. Kecepatannya juga sangat cepat. Peserta ujian lainnya ingin memblokirnya dengan senjata tingkat manusia miliknya. Namun, pada saat kritis, lintasan kristal indera spiritual tiba-tiba berubah dan langsung menuju kepalanya. Pada jarak sedekat itu, peserta sidang tidak sempat bereaksi. Kepalanya langsung tertusuk dan ia pun tewas. Situasi ini bukan hal yang langka. Beberapa peserta sidang yang kuat telah meninggal di sini. Ketika kelima tubuh roh itu tiba, mereka kebetulan melihat Zichen dan Sikra Iblis sedang berburu kristal indera spiritual. Hal ini membuat ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri Zichen. Dia tahu bahwa dia sedang dikejar, tetapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia mencari harta karun di sini. Mungkinkah harta karun lebih penting daripada hidupnya? Mereka berada di udara dan tubuh mereka berhenti. Selama waktu ini, tubuh roh yang memancarkan cahaya hijau tiba-tiba berputar dan bergerak 2 meter ke samping seperti kilat. Begitu dia bergerak, ruang di mana dia berdiri terkoyak dan retakan besar muncul. Pada saat ini, mereka berlima berada di udara. Tubuh mereka bergerak di area kecil, menghindari cahaya warna-warni dan retakan yang muncul. Namun, mata mereka semua tertuju pada Zichen. Zichen tentu saja melihat kelima orang itu, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia terus mencari kristal dan menyerap kristal. Seolah-olah dia telah mengabaikan kelima orang itu sepenuhnya. Di antara kelima elemen, api adalah yang paling ganas. Sikap acu-ta'acu Zichen membuat tubuh roh klan Huo sangat tidak senang. Dia berteriak keras, dan seolah-olah ada ledakan guntur antara langit dan bumi. Kemudian, dia berubah menjadi bola api dan bergegas menuju Zichen. Tubuh roh klan Huo melesat maju seperti meteor yang menyala-nyala. Kemana pun dia lewat, riak-riak muncul di angkasa saat kekuatan penghancur mengamuk. Melihat ini, ekspresi Zichen tidak berubah. Namun, jejak ejekan melintas di matanya. Dia berkata dengan marah, apakah kamu idiot? Ada begitu banyak harta di sini, tetapi kamu tidak ingin menyianyaiakannya. Sebaliknya, kamu datang mencari masalah denganku. Tubuh roh klan Huo berteriak, mati. Zichen berkata dengan marah, menurutku, orang yang seharusnya mati adalah kau. Ada harta karun di sini, tetapi kau tidak ingin menyianyaiakannya. Kau pantas disambar petir. Tepat saat Zichen selesai berbicara, Guntur tiba-tiba meledak di langit. Kemudian, ribuan petir menyambar langit saat Guntur bergemuruh. 913. Puluhan ribu petir jatuh dari langit, tetapi tidak mengenai tubuh spiritual klan Huo. Sebaliknya, mereka bergabung menjadi kep petir raksasa. Stempel petir itu bersinar dengan ukiran rune di atasnya. Ada naga petir yang melingkarinya, melepaskan gelombang kekuatan petir. Ini adalah kekuatan petir surgawi, yang jauh lebih kuat daripada kesengsaraan petir para kultifator. Begitu stempel petir itu muncul, ia menyerang tubuh spiritual klan Huo. Permainan anak-anak, tubuh spiritual klan Huo melihat kep petir di atas kepalanya dan mencibir. Dia kemudian menyerang. Pilar api langsung menuju ke thunder stem. Keduanya bertabrakan, dan energinya bergetar. Ledakan. Thunder stem di atas kepalanya hancur berkeping-keping. Pilar api yang mengerikan itu juga meledak, dan energi yang dahsyat melonjak. Setelah serangan pertama, Zichen tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ia terbang menjauh bersama kera iblis. Ketika energinya menghilang, tubuh spiritual klan Huo melihat ini dan segera berteriak, berhenti. Teriakannya tidak berguna. Zichen tidak mau berhenti. Zichen, yang sedang berlari ke depan, menyebarkan indra spiritualnya, meliputi setiap inci dalam jarak 100 meter. Setiap kali ada kristal berwarna-warni dalam jarak 100 meter, Zichen akan bekerja sama dengan kera iblis untuk mendapatkannya secepat mungkin. Tentu saja, karena kentalnya nuansa spiritual di lingkungan sekitar, setiap gerakan dalam ruang ini akan otomatis terdeteksi. Dalam hal jumlah indra spiritual, Zichen tidak dapat dibandingkan dengan tubuh spiritual karena mereka semua berada di alam asal manusia. Sebagai tubuh spiritual, indra spiritual mereka sangat kuat. Mereka hampir dapat disebut sebagai indra spiritual terkuat di antara mereka yang berada di alam yang sama. Namun, dalam hal kualitas indra spiritual, Zichen jauh lebih baik daripada yang lain. Meskipun ia hanya mempraktikan sisa-sisa seni kultifasi spiritual, itu masih sesuatu dari kitab surgawi, jadi itu pasti luar biasa. Zichen dan si kera iblis pergi dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka sengaja mengambil jalan memutar untuk mengumpulkan kristal warna-warni satu demi satu. Di belakang mereka, tubuh spiritual klan Huo mengejar mereka sambil berteriak keras. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Kristal warna-warni ini memang barang bagus. Ini akan sangat berguna bagi kita juga. Tubuh roh yang dikelilingi oleh cahaya kemasan berbicara, menghentikan tubuh roh klan Huo. Tidak realistis bagi mereka untuk mengejar Zichen pada tingkat ini. Selain itu, mereka sudah ada di sini. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan halaman lain dari kitab surgawi. Mengenai masalah Zichen, mereka bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Zichen tidak mudah dibunuh. Jika kita bergerak sekarang, kita akan membuang banyak waktu. Selama waktu ini, halaman lain dari kitab surgawi mungkin berakhir di tangan orang lain, kata tubuh spiritual klanmu. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Zichen pergi begitu saja? Suara tubuh spiritual klan Huo dipenuhi dengan kemarahan. Tubuh spiritual keluarga Jin tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin kita biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Ketika kita mendapatkan kitab surgawi tempat ini, tidak akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Tubuh spiritual klan Huo mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, kristal warna-warni terbang di atas kepalanya. Tubuhnya bersinar, dan api di sekelilingnya melonjak menuju kristal warna-warni itu seperti air pasang. Api yang meledak itu menjadi selembut air pada saat ini, tetapi juga sangat kuat. Api itu melilit kristal warna-warni itu dengan kecepatan kilat, memperlambatnya dengan kuat, lalu menariknya kembali. Jika Zichen ada di sini, dia pasti akan terkejut dengan gerakan tubuh spiritual klan Huo ini. Jelas bahwa kendali tubuh spiritual terhadap kekuatan Yuan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tingkat kendali ini berada di luar jangkauan Zichen saat ini. Dengan kristal warna-warni di tangan, tubuh spiritual klan Huo melepaskan indera spiritualnya. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah merasakan keunikan kristal itu, seberkas cahaya melintas di matanya. Dia berseru, kekuatan Yuan yang sangat murni. Hampir mendekati kekuatan Yuan yang sempurna. Tubuh spiritual klan Jin mengangguk. Iya, itu sebanding dengan kekuatan Yuan yang sempurna. Hampir sempurna. Melalui tubuh spiritual ini, kita dapat yakin bahwa ada teknik kultifasi roh yang sempurna di sini. Api menyala di mata tubuh spiritual klan Huo. Dia berkata dengan keras, lalu apa yang kita tunggu? Cepat dan kumpulkan lebih banyak kristal. Bahkan jika kita tidak memiliki teknik kultifasi roh, hanya dengan menyerap batu kristal spiritual ini, kita dapat mengubah energi asal kita lagi. Yang lain mengangguk satu demi satu. Kemudian, saat mereka bergegas maju, mereka mulai mengumpulkan kristal spiritual. Karena mereka mengejar jejak Zichen, dan Zichen adalah orang yang tidak menyianyiakan apapun, tidak banyak kristal spiritual yang tertinggal di sepanjang jalan. Gaya yang tidak menyisakan sehelai pun rumput ini membuat mereka berlima sangat marah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain berpencar dan terbang lebih jauh, mencari kristal spiritual saat mereka maju. Di depan mereka, hasil panen Zichen dan si kera iblis tidaklah sedikit. Terlebih lagi, setelah sekian lama, lima orang di belakang mereka masih belum menyusul. Zichen juga sengaja memperlambat laju, berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kristal spiritual sebanyak mungkin. Saat mereka melangkah maju, Zichen melihat semakin banyak peserta ujian. Ini karena jalan di depan semakin sulit untuk dilalui. Pertama, ada lebih banyak cahaya berwarna-warni. Setiap cahaya berwarna-warni setara dengan serangan spiritual yang sangat kuat. Ketika serangan spiritual ini mendarat di tubuh peserta ujian, indra spiritual mereka akan rusak jika mereka beruntung, dan mereka akan mati jika mereka tidak beruntung. Indra spiritual Zichen memiliki kualitas yang sangat tinggi, tetapi saat dia melihat beberapa cahaya warna-warni, ekspresinya akan berubah dan dia akan menghindar. Selain cahaya warna-warni, ruang di sini menjadi semakin tidak stabil. Ruang itu terkoyak seperti selembar kain, memperlihatkan pemandangan turbulensi spasial di mana-mana. Selain itu, kecepatan turbulensi spasial bahkan lebih cepat. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak kristal spiritual yang terkumpul. Namun, kecepatan kristal spiritual itu seperti sambaran petir. Ketika mereka sampai di tempat ini, para peserta ujian takut tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berinisiatif untuk mengumpulkannya. Kecepatan semua orang menurun drastis. Meskipun tidak sampai pada titik yang membuat sulit untuk berjalan, dibandingkan dengan saat mereka awalnya terbang dalam garis lurus, semua orang sekarang berjalan dengan hati-hati. Kecepatan mereka telah menurun lebih dari seratus kali lipat. Hati-hati, kera iblis. Kristal-kristal spiritual bersiul melewati telinga mereka. Kekuatan serangannya sangat menakutkan. Zichen harus mengingatkan kera iblis untuk berhati-hati. Tombak jiwa naga muncul di tangan Zichen, dan kera iblis mengeluarkan tongkat hitamnya. Kedua senjata ini bukan senjata biasa. Pada saat kritis, mereka dapat digunakan untuk memblokir serangan kristal spiritual. Pada saat ini, tidak lebih dari lima orang dalam kelompok itu yang berani mengumpulkan kristal spiritual. Zichen dan kera iblis adalah dua dari lima orang tersebut. Para pembunuh yang awalnya bersembunyi di kegelapan semuanya menampakkan diri pada saat ini. Mereka dengan hati-hati menghindari cahaya warna-warni, kristal, dan celah spasial. Tidak lama kemudian, aura kuat muncul di belakang mereka. Saat aura kuat ini turun, tidak ada yang menoleh untuk melihat. Ini karena perhatian semua orang terfokus ke depan. Mereka tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Zichen dan kera iblis tidak berbalik karena mereka sudah tahu siapa yang datang. Kelima tubuh roh itu tiba lagi, tetapi mereka tidak berteriak seperti sebelumnya. Setelah tiba di daerah yang padat penduduk ini, mereka dengan patuh mendarat dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Namun, kelima orang itu sangat kuat. Saat mereka mendekat, mereka masih memiliki energi untuk mengumpulkan kristal spiritual. Semua orang melangkah maju dengan hati-hati. Meski begitu, di sepanjang jalan, ada satu atau dua orang malang yang meninggal. Teriakan memilukan itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Dalam keadaan waspada ini, semua orang bergerak maju sejauh lebih dari 10 mil. Setelah bergerak maju sejauh lebih dari 10 mil, bahayanya tidak berkurang. Malah, bahayanya bertambah banyak. Selain itu, semakin dalam mereka melangkah, semakin berbahaya jadinya. Setelah berjalan sejauh 10 mil, semua orang akhirnya tiba di tepi area berbahaya ini. Namun, ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, mata semua orang terbelalak. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di depan mereka, ada cahaya warna-warni. Cahaya itu tampak seperti sekelompok besar awan warna-warni. Cahaya itu juga tampak seperti gelombang yang mengerikan. Ada tumpukan kristal spiritual. Setiap tumpukan berisi ratusan, ribuan, dan puluhan ribu kristal. Cahaya dan kristal warna-warni ini tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, mereka berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk lingkaran besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Tentu saja, sangat tepat untuk menyebutnya bola cahaya warna-warni. Bola cahaya warna-warni itu berputar dengan kecepatan tinggi. Saat berputar, beberapa cahaya warna-warni akan terguncang. Cahaya warna-warni yang terguncang akan bergerak maju dalam garis lurus, menjadi cahaya warna-warni yang dilihat semua orang sebelumnya. Selain itu, kristal spiritual yang terguncang akan menjadi kristal spiritual yang telah dikumpulkan semua orang sebelumnya. Suara gemuruh terus terdengar. Semuanya seperti badai. Namun, tidak seperti badai sebelumnya, badai ini berbentuk bulat. Bentuknya bulat seperti bola. Semua orang membelalakan mata mereka saat mereka melihat bola cahaya berwarna-warni di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Jika dilihat secara keseluruhan, bola itu tampak seperti bola besar. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa ada banyak bola cahaya kecil berwarna-warni di dalam bola besar ini. Bola-bola kecil ini dapat dibentuk oleh sekelompok cahaya warna-warni dan 3 hingga 5 tumpukan kristal pikiran spiritual untuk membentuk bola yang berdiameter puluhan meter. Atau, cahaya yang lebih berwarna dan lebih banyak kristal pikiran spiritual untuk membentuk bola yang berdiameter ratusan meter. Di dalam bola raksasa itu, ada banyak bola yang lebih kecil. Semuanya berputar dalam lintasan yang sama dengan bola raksasa itu. Melalui celah-celah yang ditinggalkan oleh putaran kristal pikiran spiritual, semua orang dapat melihat bahwa di setiap lingkaran, ada sepotong batu giok yang memancarkan cahaya cemerlang. Ketika semua orang melihat kepingan giok itu, mereka sangat terkejut dan bingung. Namun, ketika Zichen dan Kra Iblis melihat kepingan giok itu, tubuh mereka bergetar. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka berdua menemukan bahwa kepingan giok di dalam lingkaran itu mirip dengan dua kepingan giok yang mereka peroleh dari Tuan Wu. Adapun dua buah batu giok itu, yang satu merupakan metode kultivasi ganda yang luar biasa, dan yang satu lagi merupakan pecahan metode kultivasi spiritual. Saat ini, ada begitu banyak batu giok di sini. Hal ini membuat Zichen bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang luar biasa di dalam batu giok ini. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini adalah orang biasa. Semua orang tentu melihat kepingan giok itu. Mampu dilindungi oleh begitu banyak cahaya warna-warni dan kristal spiritual, kepingan giok ini tentu saja luar biasa. Hati semua orang tergerak. Lihat, Hei badan yang lainnya. Kra Iblis menunjuk ke sebuah lingkaran besar di kejauhan dan berteriak. Zichen menoleh dan melihat Hei badan Bai Hei. Keduanya telah memasuki bola besar dan berkeliaran di luar bola kecil. Mereka mencoba melewati lapisan cahaya warna-warni dan kristal spiritual untuk memasuki bola. Selain itu, Zichen juga melihat orang-orang dari pasukan lokal lainnya. Mereka semua berhenti di sini. Beberapa dari mereka telah memasuki bola kecil dan dengan hati-hati mendekati potongan-potongan batu giok di dalamnya. Bahkan orang-orang dari pasukan lokal pun berhenti dan mulai memikirkan tentang kepingan giok itu. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan maju dengan bodohnya. Jadi, semua orang berlari menuju sebuah lingkaran. Pada saat yang sama, terdengar seruan lainnya. 914. Di batas antara area ini dan bola, ada lapisan tirai cahaya yang tak terlihat. Tirai cahaya ini adalah semacam hukum. Hukum ini tidak memiliki daya mematikan atau daya menghalangi. Jelas, itu hanya untuk membentuk tempat aneh ini. Tempat ini sangat aneh, jadi wajar saja jika ada kekuatan hukum. Terlebih lagi, di tempat yang aneh seperti ini, akan aneh jika tidak ada yang menemukan kekuatan hukum. Semua orang perlahan berjalan maju dan memasuki penghalang hukum, mencapai batas bola itu. Begitu dia masuk, dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Seluruh bola itu berputar, dan seolah-olah seluruh dunia berputar. Cahaya warna-warni, kristal, dan cahaya yang menyilaukan muncul. Mereka cantik dan menyilaukan, tetapi mereka juga mengandung niat membunuh yang tak berbentuk. Zichen dan Sikra Iblis juga masuk. Ada area selebar lebih dari 20 meter di sekitar bola itu. Itu bisa dianggap sebagai zona aman. Selain lampu warna-warni dan kristal yang sesekali melesat keluar, tidak ada bahaya lain. Setelah semua orang tiba, mereka melihat bola-bola kecil itu. Setelah berpikir sejenak, mereka pergi mencari target mereka. Dalam sekejap, enam orang bergerak. Kenamnya adalah Prajurit Siantian. Keterampilan bergerak yang mereka tunjukkan sangat misterius. Mereka dapat bergerak seperti kilat di area yang sempit. Mereka melewati lampu warna-warni dan mendekati bola itu. Selama waktu ini, mereka menghindari beberapa kristal pikiran spiritual yang melesat keluar. Yang lainnya tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, mereka semua melihat ke enam orang itu. Di antara ke enam orang itu, ada seorang seniman bela diri tingkat Siantian yang mengenakan baju perang biru yang tercepat. Keberuntungannya juga sangat bagus. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, dia tiba di luar sebuah bola kecil. Saat ini, bola yang berputar itu berukuran 30 meter. Ada banyak ruang terbuka di dalamnya. Jika seseorang memanfaatkan kesempatan itu, mereka akan dapat masuk dengan cepat. Melihat situasi ini, semua orang tiba-tiba merasa iri. Jelas, pihak lain dapat menemukan bola yang mudah dimasuki dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, kecepatannya tampaknya mendekati kecepatan pasukan lokal yang telah tiba lebih dulu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Saat bola itu berputar, bola itu mengeluarkan banyak cahaya warna-warni. Di antara cahaya warna-warni itu, ada banyak kristal pikiran spiritual, yang tersusun rapat seperti tetesan air hujan. Ekspresi penantang uji coba berbaju besi itu tiba-tiba berubah. Cahaya berkelebat di bawah kakinya, dan dia mundur seperti sambaran petir. Namun, kecepatannya jauh dari sebanding dengan cahaya warna-warni dan kristal pikiran spiritual. Banyak cahaya berwarna pelangi dan kristal kehendak spiritual mendarat di tubuh pihak lain. Serangkaian suara letupan terdengar saat cahaya berwarna pelangi menyelimuti pihak lain. Dengan sekejap, kristal kehendak spiritual menembus tubuh pihak lain, menyebabkan banyak lubang berdarah muncul. Pada saat peserta ujian ini mendarat di zona aman di pinggiran, tubuhnya telah berubah menjadi saringan oleh kristal. Adapun vitalitasnya, vitalitasnya telah lama padam oleh cahaya warna-warni. Baju tempur biru yang awalnya melindunginya telah hancur tak dapat dikenali lagi. Seorang seniman bela diri alam siantian telah meninggal begitu saja. Ekspresi semua orang langsung berubah. Pada saat ini, lima orang lainnya juga diserang oleh cahaya warna-warni dan kristal pikiran spiritual. Suara letupan terdengar lagi. Ketika cahaya warna-warni dan kristal itu sudah jauh, dua orang lagi terjatuh. Tiga orang yang tersisa berhasil mundur, tetapi dua di antaranya terluka parah. Ada beberapa lubang berdarah di tubuh mereka, tetapi untungnya, mereka tidak terkena di kepala. Enam orang maju, dan tiga di antaranya kembali tanpa hasil. Tiga orang tewas, dan ini membuat yang lainnya merasa jauh lebih berat. Setelah itu, tidak ada yang gegabuh maju. Sebaliknya, mereka tetap berada di area aman dan mengamati bola itu dengan saksama. Selama waktu ini, orang lain datang satu demi satu. Tidak ada cara untuk bersembunyi di sini, jadi semua pembangkit tenaga listrik muncul. Selain tubuh roh lima elemen, Zichen juga melihat seorang pemuda dengan pedang di punggungnya. Saat Zichen melihatnya, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang melihat pedang yang bersinar. Setelah melihat tubuh roh lima elemen, tidak ada banyak keterkejutan atau keheranan di wajah orang ini. Jelas, dia sudah tahu tentang keberadaan pihak lain. Selain itu, dari ekspresi acu-ta'acu pihak lain, Zichen dapat merasakan bahwa dia tidak takut pada kelima orang itu. Kedatangan tubuh roh lima elemen berhasil menarik banyak seruan. Pada saat ini, melihat ria yang membawa pedang, seruan terdengar lagi. Jiansin, Jiansin dari sekte pedang juga ada di sini. Di tengah seruan itu, Zichen menemukan identitas orang ini. Dia sebenarnya adalah eksistensi terkuat di sekte pedang, dan Jiansin adalah eksistensi yang sebanding dengan tubuh roh. Orang-orang dari sekte pedang berjalan ke arah ria pembawa pedang dan memanggilnya kakak senior. Ria pembawa pedang itu menganggup dan tanpa sengaja melirik Zichen. Zichen melihat niat pedang dingin di matanya. Setelah itu, pandangan lelaki pembawa pedang itu beralih ke depan dan menatap bola-bola itu. Setelah Jiansin, seorang pria jangkung lainnya masuk. Dia tidak terlihat sekuat seorang kultifator fisik, tetapi tubuhnya penuh dengan kekuatan. Pupil matanya yang vertikal tampak flamboyan dan mendominasi. Tubuh tiran dari klan Dautiran juga datang. Setelah dia masuk, matanya yang aneh tertuju pada bola, dan wajahnya menunjukkan minat yang besar. Setelah itu, seorang pria berpakaian hitam lainnya masuk. Pria berpakaian hitam ini adalah pria yang sangat biasa. Setelah dia masuk, dia tidak menimbulkan seruan apapun. Namun, apakah itu tubuh roh lima elemen, tubuh tiran, atau Jiansin, semuanya menatapnya. Orang-orang kuat datang satu demi satu, tetapi mereka tidak mulai berkelahi. Mata semua orang menyapu Zichen. Mereka tampak dingin, tidak baik, atau serakah. Tetapi sekarang, mengumpulkan potongan-potongan giyok dalam bola adalah hal yang paling penting, dan tidak ada seorang pun punya waktu untuk bertarung. Dengan contoh sebelumnya, semua orang tidak lagi impulsif. Sebaliknya, mereka diam-diam melihat bola-bola itu. Selama waktu ini, Zichen dan iblis kera dengan hati-hati mengamati lintasan bola yang ukurannya mendekati 50 meter. Semua orang tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saat mereka menatap bola-bola itu, lautan kesadaran mereka juga terus-menerus menyimpulkan. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah getaran muncul dari salah satu bola. Getaran itu menarik perhatian semua orang. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat sebuah kekuatan asli mencapai bagian tengah bola dan meraih kepingan giyok itu. Setelah batu giyok itu berada di tangannya, seluruh bola mulai bergetar seolah-olah kehilangan pusat gravitasinya. Lintasan bola mulai melambat, dan cahaya warna-warni di dalamnya mulai menghilang. Batu-batu spiritual juga menjadi longgar. Batu pikiran spiritual yang terlepas telah kehilangan daya mematikannya dan dengan mudah diambil oleh kekuatan lokal ini. Melihat Heiba mengambil semua batu spiritual, mata Zichen berbinar. Di sampingnya, si kera iblis berkata, apakah kau ingin pergi dan merampoknya? Zichen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, biarkan dia hidup untuk sementara waktu. Sebelumnya, Zichen sedang melihat salah satu bola. Pada saat ini, dengan bantuan pikiran spiritualnya, dia memiliki gambaran umum. Dia memberi isyarat kepada kera iblis untuk tetap di sini, lalu sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk maju. Tanpa diduga, begitu Zichen bergerak, seseorang yang tidak jauh darinya juga ikut bergerak. Itu adalah tubuh spiritual klan Huo. Tanpa diduga, tubuh spiritual itu memilih bola yang sama dengan Zichen. Keduanya menunjukkan gerakan kaki misterius di udara, satu demi satu, menghindari cahaya warna-warni dan batu spiritual yang ditembakkan ke arah mereka. Setelah beberapa nafas, mereka tiba di luar bola. Keduanya tidak terburu-buru masuk ke dalam bola, tetapi berdiri di luar. Mereka saling memandang dan melihat cahaya dingin di mata masing-masing. Saling menatap, keduanya tidak berbicara atau bergerak. Mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Pertukaran pandangan ini berlangsung sekitar lima tarikan nafas. Setelah lima tarikan nafas, tubuh spiritual klan Huo mendengus dingin. Sosoknya melesat dan memanfaatkan lubang di bola untuk masuk. Tepat saat tubuh spiritual klan Huo masuk, awan besar cahaya berwarna-warni muncul di belakang Zichen. Ada juga batu-batu spiritual yang padat seperti tetesan air hujan. Gelombang besar cahaya berwarna-warni menyapu ke arah Zichen, menyebabkan serangkaian seruan terdengar. Menghadapi serangan dari belakang, Zichen tampaknya telah menyadarinya. Dia tidak mundur atau menghindar, tetapi malah terbang ke depan. Pada saat ini, lintasan penerbangannya sepenuhnya mengikuti lintasan bola. Dari kejauhan, tampak banyak cahaya warna-warni mengikuti di belakang Zichen. Namun, setelah Zichen terbang 100 meter sesuai lintasan, cahaya warna-warni itu terlepas dari lintasan dan terbang keluar. Cara menghindar Zichen sangat mengejutkan, tetapi tidak semua orang bisa menirunya. Ini karena Zichen memiliki kecepatan tercepat di dunia dan dapat menjamin bahwa dia akan lebih cepat daripada cahaya warna-warni itu dalam waktu singkat. Namun, yang lain tidak bisa. Pada saat ini, para ahli lainnya juga bergerak satu demi satu. Mereka menemukan target masing-masing dan pergi dengan cepat. Untuk sementara waktu, beberapa lampu menyala. Namun, mereka yang berani bergerak pada saat ini semuanya adalah orang-orang kuat yang sebanding dengan tubuh spiritual klan Huo. Yang lainnya masih tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Zichen mengitari bola tetapi tidak memasukinya. Selama waktu ini, matanya terpaku pada bagian tertentu dari bola. Pada saat yang sama, pikiran spiritual berkualitas tinggi di lautan kesadarannya menirukan putaran bola. Dari bola itu, terdengar suara bangga dan menghina dari tubuh spiritual klan Huo. Ia berkata kepada Zichen, potongan giyok ini milikku. Sedangkan kau, pergilah kemanapun kau ingin pergi. Zichen tidak marah. Dia bahkan tidak berkedip. Dia tidak tergerak. Di lautan kesadarannya, bola tiruan itu berputar cepat. Saat bola itu berputar, bola di lautan kesadaran Zichen memancarkan sejumlah besar cahaya berwarna-warni dan batu spiritual. Tepat saat simulasi di lautan kesadaran Zichen selesai, cahaya warna-warni dan batu-batu spiritual muncul di belakang Zichen lagi. Kali ini, Zichen masih berlari ke depan dan berputar mengelilingi bola dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, di bawah persepsi pikiran spiritualnya, ia menemukan bahwa ada lebih banyak cahaya berwarna daripada yang asli. Namun, untuk dapat menyimpulkan lintasan bola dalam waktu yang singkat, Zichen memang luar biasa. Di bawah tatapan semua orang, Zichen berdiri di luar bola. Setiap kali cahaya berwarna-warni muncul, dia akan menjadi yang pertama menghindar. Namun, menghindar di pinggiran tidak ada gunanya karena dia tidak memasuki kedalaman. Selama waktu ini, tubuh spiritual klan Huo telah menghindar lebih dalam dan hendak mencapai potongan batu giyok. Aku akan segera mendapatkan kepingan giyok itu. Kau tidak perlu dengan sengaja menyimpulkannya. Ini adalah tugas fisik, bukan mental. Tubuh spiritual klan Huo terus mengejek. Zichen, yang tadinya tidak tergerak, tiba-tiba tersenyum. Ia menoleh untuk melihat tubuh spiritual klan Huo dan berkata, Begitukah? Tugas fisik? Tetapi mengapa aku merasa ini adalah tugas mental? Saat mereka sedang mengobrol, cahaya perak menyala di punggung Zichen. Sayap petir surgawi muncul. Kemudian, dia mengepakannya dan terbang ke depan. 915. Mata Zichen tertuju pada bola besar di depannya. Di lautan kesadarannya, bola di benaknya sudah sama dengan bola di depannya. Saat bola berubah, bola di lautan kesadaran Zichen juga akan berubah. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu singkat, Zichen telah sepenuhnya memahami lintasan bola besar tersebut. Sekarang, dia sedang menunggu kesempatan. Kesempatan untuk bergegas masuk. Tepat saat bola di lautan kesadarannya berputar ke titik tertentu, Zichen melihat sebuah pintu kosong di bola besar itu. Pintu kosong ini sangat besar dan bisa langsung masuk ke kedalaman. Sayap petir di punggung Zichen tiba-tiba mulai bergetar puluhan kali. Ini adalah getaran frekuensi tinggi, yang secara langsung menyebabkan badai. Setelah itu, dorongan kuat muncul di belakang Zichen. Pada saat yang sama, cahaya perak terang melintas di sekitar tubuh Zichen. Ketika pintu bola kosong di dunia nyata menghadapnya, dia menggunakan dorongan dan kecepatan tercepat di dunia untuk memaksa masuk. Serbuan itu tidak berputar ke depan, tetapi menyerbu dalam satu garis lurus, yang langsung menyebabkan keributan. Di mata orang banyak, serangan yang kuat seperti ini hanya akan mendatangkan kematian. Namun, Zichen tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk memasuki kedalaman dan mencapai sisi batu biok. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan waktu kurang dari satu tarikan napas. Kecepatan ini membuat semua orang terdiam, tetapi yang lebih mengejutkan dan sulit diterima adalah bahwa Zichen tidak menghadapi serangan apapun saat dia berada dalam garis lurus. Monster Kera telah menggunakan mata pemecah delusi untuk mengamati setiap gerakan Zichen dengan saksama. Di antara semua orang, mungkin hanya dia yang dapat melihat dengan jelas lintasan masuknya Zichen. Zichen tidak masuk dalam garis lurus, tetapi bergerak dalam rentang miring kecil. Selama periode ini, dia menghindari beberapa serangan dan menggunakan tubuhnya untuk menahan beberapa serangan sebelum mencapai sisi kepingan biok. Kecepatan Zichen sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia mencapai sisi kepingan biok itu. Namun, ketika dia mengepakkan sayapnya, dua orang lainnya juga mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan beberapa serangan dan mencapai sisi kepingan biok itu. Ketiganya hampir tiba di saat yang bersamaan. Setelah mendekat, mereka meraih potongan batu giok itu bersama-sama. Ketika satu tangan memegang batu giok itu, tangan yang lain tidak tinggal diam. Sebaliknya, ia mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan yang kuat. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi tubuh perkasa dan tubuh roh menyerang Zichen pada saat yang sama. Itu dapat dianggap sebagai aliansi sementara. Cahaya yang menyilaukan menyala, dan aura yang mengerikan melonjak, ingin membunuh Zichen. Namun, Zichen tidak menghindari serangan ini. Sayap petir di punggungnya tiba-tiba melengkung, melindungi Zichen. Selama waktu ini, Zichen tidak ragu-ragu dan langsung meraih potongan batu giok itu. Pada akhirnya, Zichen selangkah lebih cepat. Dia meraih kepingan giok itu sebelum dua lainnya, tetapi pada saat itu, dua serangan lainnya mendarat pada Zichen. Kecepatan Zichen memang cepat, tetapi sebagai gantinya, dia tidak melakukan serangan balik atau bertahan. Dia dapat dianggap menghadapi kedua serangan ini secara langsung, menggunakan hidupnya untuk merebut harta karun itu. Tepat saat Zichen memegang kepingan giok itu, dua serangan mendarat di sayap petirnya, menyebabkan dua ledakan keras terdengar. Setelah itu, tubuh Zichen terlempar ke belakang. Saat ia terlempar ke belakang, ia diserang oleh ratusan batu kristal yang memperlambat kecepatannya. Suara, peng, terus terdengar. Meski begitu, tangannya masih mencengkeram erat batu giok itu. Sikap keras kepala seperti ini terhadap harta karun benar-benar membuat orang tersipu malu. Setelah potongan batu giok itu diambil, bola yang berputar itu langsung melambat. Kali ini, kecepatannya melambat lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan Zichen menderita ratusan serangan, tetapi kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Mata Hei Badan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Mata mereka menatap langit, penuh harap. Seolah-olah suatu keajaiban akan terjadi pada saat berikutnya. Saat ini, saat ini, ekspresi mereka sangat gembira. Penantian mereka selama seribu tahun akan segera dibuktikan apakah itu sepadan. Dua kekuatan besar mendarat di sayap petir, membuat Zichen terlempar pada saat yang sama. Namun, Zichen tidak mengalami cedera fatal seperti yang dibayangkan semua orang. Harta karun tertinggi klan petir, sayap petir surgawi, memblokir setidaknya 60 persen kekuatan untuknya. Sisanya 40 persen tidak berarti apa-apa bagi tubuh sempurna. Mengenai serangan kristal, karena kecepatannya yang sangat berkurang, Zichen tidak mengalami cedera serius. Selanjutnya, saat Zichen mundur, dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan puluhan kristal persepsi spiritual. Hanya ketika Zichen terbang keluar dari bola itu, semua orang bereaksi. Zichen secara tak terduga telah memperoleh kepingan giyok itu meskipun mengambil tindakan kemudian. Hal ini membuat semua orang terkejut. Setelah kepingan giyok itu direnggut oleh Zichen dalam sekejap, tubuh penguasa dan tubuh roh merasa seperti kehilangan muka. Ekspresi mereka berubah suram, keberadaan seperti mereka sangat menghargai reputasi mereka. Oleh karena itu, ketika kepingan giyok itu direnggut, mata mereka berkilat marah. Namun, mereka tidak mengambil kristal persepsi spiritual yang sangat berguna bagi mereka. Pada titik ini, mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Zichen dan Mong. Jika itu adalah Zichen dan Mong, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan batu giyok itu, mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Mereka pasti akan mendapatkan beberapa kristal persepsi spiritual. Namun, bagi Zichen, bertemu dengan makhluk yang menghargai reputasi dan harga diri adalah hal yang baik. Dia terbang mundur dan saat dia menstabilkan dirinya, dia maju lagi. Setelah maju, Zichen mulai mengumpulkan kristal persepsi spiritual dengan sembarangan. Harus dikatakan bahwa kristal persepsi spiritual ini adalah yang paling banyak jumlahnya di antara semua bola. Zichen tengah asyik mengoleksi kristal, sehingga dia tidak menyadari bahwa para ahli di sekitarnya yang masih sok, tengah terbangun dari keterkejutan mereka dan mengerumuninya. Dengan lenyapnya semua bola cahaya, tidak ada lagi bahaya di sini. Bahkan dunia luar tidak lagi berbahaya. Semua orang bisa berjalan tanpa rasa takut. Ketika bola-bola cahaya itu menghilang, kitab surgawi tidak muncul. Namun, ada satu halaman kitab surgawi di Zichen. Oleh karena itu, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Zichen. Zichen dengan gembira mengumpulkan kristal persepsi spiritual. Ketika dia menyadari situasi di sekitarnya, dia sudah dikepung. Ada begitu banyak ahli di sekitarnya. Begitu mereka semua menyerang, Zichen bisa terbunuh dalam satu serangan. Namun, Zichen tidak takut karena dia tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan orang lain membunuhnya. Serahkan kitab suci dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Tubuh spiritual klan Huo adalah yang pertama berbicara. Suaranya dingin dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Zichen menatapnya dan berkata dengan nada sinis, Kupikir kau akan berkata bahwa jika aku menyerahkan kitab surgawi, kau akan mengampuni nyawaku. Tubuh spiritual klan Huo berkata dengan dingin, Kau sedang bermimpi. Jika kau membunuhku, kau hanya bisa menggunakan hidupmu untuk menebus kejahatanmu. Zichen mengabaikan tubuh spiritual klan Huo dan melihat kesekeliling ke arah para ahli lainnya. Dia kemudian bertanya, Kalian ingin membunuhku juga. Tubuh spiritual lima elemen tidak mengatakan apa-apa. Cahaya dingin melintas di mata mereka dan niat membunuh yang melonjak di sekitar mereka telah menjelaskan semuanya. Tubuh penguasa tersenyum dan berkata, Kami tidak punya permusuhan denganmu. Serahkan saja kitab surgawi. Kami bisa menyelamatkan nyawamu, Tetapi kamu harus meninggalkan benda itu. Pemuda berhati pedang itu pun berkata, Benar sekali. Kami hanya menginginkan kitab suci dan kami tidak akan membunuhmu. Zichen menatap mereka berdua dan berkata dengan serius, Tetapi jika kalian menginginkan kitab surgawi milikku, Itu sama saja dengan menginginkan hidupku. Jika kalian ingin mengambil sumber daya milikku, Itu sama saja dengan mengambil hidupku. Kalian masih ingin membunuhku. Tubuh penguasa merentangkan tangannya dan berkata, Karena itu yang kau pikirkan dan katakan, Maka kami tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Menghadapi niat membunuh yang membuncah di sekelilingnya, Ekspresi Zichen tidak berubah. Bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Dia berkata kepada orang banyak, Tujuan kita sebenarnya sama. Kita semua menginginkan kitab surgawi. Namun, tidakkah kalian merasa aneh bahwa kitab surgawi belum muncul? Selain itu, orang-orang dari pasukan lokal itu sama sekali tidak cemas. Mereka tidak mengikuti kalian untuk membunuhku. Setelah Zichen dikepung, Dia terus memperhatikan Hei Badan yang lainnya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa emosi mereka berfluktuasi dan mereka melihat ke langit. Namun, ketika dia memindai dengan indera spiritualnya, Tidak ada apapun di atas kepalanya. Itu kosong. Ketika Zichen berbicara, Semua orang tanpa sadar melirik Hei Badan yang lainnya. Meskipun Hei Badan yang lainnya sengaja menghindari kerumunan, Tetap saja terlihat bahwa tatapan mereka tertuju ke langit. Namun, tidak ada apapun di langit dan tidak ada yang aneh dengan indera spiritual. Karena penasaran, Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka. Tidak masalah jika mereka tidak mengangkat kepala. Begitu mereka mengangkat kepala, Tubuh mereka bergetar. Kemudian, Ekspresi mereka berubah drastis. Ada yang gembira, Ada yang gembira luar biasa. Di langit, Cahaya kemasan perlahan turun. Cahaya kemasan yang bersinar ini seperti selembar kertas, Tetapi juga seperti air yang mengalir. Cahaya itu memancarkan cahaya yang memabukkan. Cahaya kemasan ini hanya bisa dilihat dengan mata. Indera spiritual tidak bisa mendeteksinya. Selain itu, Bahkan jika seseorang menggunakan mata, Mereka hanya bisa melihat garis samar. Di permukaan cahaya kemasan, Kekuatan aturan melonjak. Ini adalah kitab surgawi. Kitab suci telah muncul. Kitab suci telah muncul. Itu pasti kitab suci. Persis sama dengan yang diberikan penduduk asli kepada Zichen. Kemudian, Terdengar suara seruan. Pada saat ini, Semua orang sama sekali mengabaikan Zichen dan menatap langit. Emosi mereka berfluktuasi dengan hebat. Zichen juga memanfaatkan kesempatan ini Untuk menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Dia melepaskan diri dari kepungan orang banyak Dan berdiri di samping kera iblis. Pada saat ini, Kera iblis juga mengangkat kepalanya Dan melihat kitab suci yang turun dari langit. Cahaya merah di matanya terus berkedip. Setelah melihat kitab suci, Wajah Zichen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kitab suci telah muncul. Muncul tanpa peringatan apapun. Suosh, suosh, suosh. Kemudian, Semua jenis cahaya bersinar. Sinar cahaya melesat ke langit. Satu persatu, Sosok-sosok bergegas menuju kitab surgawi di langit. Gelombang aura yang kuat dilepaskan. Energi itu meledak di langit, Melonjak dengan dahsyat. Energi penghancur terus menyebar. Riak energi terus bergetar, Menyebabkan ruang terdistorsi. Jangan merebutnya. Sekarang bukan saatnya untuk merebutnya. Perubahan terjadi dalam sekejap. Sebelum Hei Badan yang lainnya Sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Berbagai serangan telah diluncurkan. Mereka berteriak terlambat. Kemudian, Wajah mereka dipenuhi rasa frustrasi dan jengkel. Namun, Lebih dari itu, Ada kemarahan. Orang sialan ini, Kenapa dia tidak menunggu kitab suci turun Sebelum mengambilnya? Bukankah ini situasi yang sama Seperti seribu tahun yang lalu? Seribu tahun yang lalu, Sebagai pendatang baru, Mereka telah melakukan kesalahan yang sama, Menyebabkan mereka kehilangan kitab suci. Seribu tahun kemudian, Mereka telah menjadi veteran yang berpengalaman. Namun, Para pendatang baru ini telah melakukan Kesalahan yang sama. Benar saja, Saat semua orang naik ke langit, Lintasan kitab surgawi berubah Karena gelombang energi. 916 Melihat tindakan Zichen, Tubuh spiritual keluarga Huo tercengang. Namun, Setelah menyadari apa yang coba dilakukan Zichen, Mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Bodoh, Bola ini berputar ke arah luar. Kalau tidak, Bagaimana kristal dan lampu warna-warni ini Bisa terlempar keluar? Bahkan jika kamu cukup cepat, Kamu tidak akan bisa mengikuti lintasannya. Kamu hanya membuang-buang energimu, Ejek tubuh spiritual keluarga Huo. Begitukah? Suara Zichen terdengar lagi. Namun, Dia tidak jauh dari tubuh spiritual keluarga Huo. Sebelumnya, Zichen masih berada di luar bola, Tetapi sekarang, Dia berada di dalam bola. Dia berubah menjadi sambaran petir perak Dan berputar mengelilingi bola. Sepertinya dia melakukan sesuatu yang tidak berguna, Tetapi pada kenyataannya, Dia mengikuti lintasan tertentu Dan perlahan-lahan mendekati pusat bola. Melihat Zichen semakin dekat ke pusat, Tubuh spiritual keluarga Huo tahu ada yang tidak beres. Api berkobar di sekujur tubuhnya Saat mencoba mengambil paksa kepingan giyok itu. Zichen melihat ini dan mencibir, Tidak ada gunanya. Ini pekerjaan mental, Bukan pekerjaan fisik. Begitu Zichen selesai berbicara, Sejumlah besar cahaya dan kristal warna-warni Berputar keluar dan menyapu Ke arah tubuh spiritual keluarga Huo. Melihat begitu banyak cahaya warna-warni datang, Ekspresinya berubah. Cahaya menyala di bawah kakinya Saat tubuhnya berubah menjadi api dan mundur. Meskipun nyaris terhindar dari gelombang serangan ini, Tubuh spiritual keluarga Huo menyadari Bahwa mereka telah mundur ke pinggiran. Ketika mereka melihat Zichen lagi, Mereka sudah sangat dekat. Di bawah bimbingan indera spiritual Zichen Yang berkualitas tinggi, Tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Zichen, yang sedang berputar, Berhasil mencapai pusat bola. Kemudian, dengan sekejap, Dia meninggalkan orbit dan meraih potongan Batu giyok itu dengan satu tangan. Setelah meraih batu giyok itu, Zichen merasa seolah-olah Dia telah memahami hukum. Kemudian, dia memegang batu giyok itu Di tangannya dan menyimpannya. Setelah potongan batu giyok itu diambil, Cahaya warna-warni dan kristal mulai melambat. Tepat saat tubuh spiritual keluarga Huo tertegun, Zichen membubarkan cahaya warna-warni Dan mengambil kristal di sekitarnya. Tubuh roh klan Huo menatap kosong Ke arah Zichen saat dia mengambil ribuan kristal. Dia tidak menghentikannya, Juga tidak mencoba merebutnya. Tidak diketahui apakah dia khawatir tentang reputasinya Atau apakah dia telah melupakan hal ini Karena keterkejutannya. Setelah mengumpulkan semua kristal, Zichen menghela napas lega. Dia mengangkat potongan batu giyok di tangannya Dan berkata kepada tubuh roh keluarga Huo, Lihat, ini adalah pekerjaan mental, Bukan pekerjaan fisik. Menghadapi ejekan Zichen, Ekspresi tubuh spiritual keluarga Huo langsung berubah. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Zichen telah menyingkirkan kepingan giyok itu Dan mengepakan sayap petirnya Untuk terbang menuju bola lainnya. Selama kurun waktu tersebut, Dua bola lainnya dirampas. Bola-bola itu diperoleh oleh dua pasukan pribumi. Sekarang, hanya tersisa empat bola. Setelah empat bola hilang, Bola raksasa itu tidak terus mengisi ulang dirinya sendiri. Jelas bahwa dengan setiap bola yang diambil, Akan ada satu yang berkurang. Yang lain juga mempercepat, Dan seniman bela diri alam siantian lainnya Juga mulai menemukan target mereka. Seiring berkurangnya jumlah bola, Orang-orang yang tidak memperoleh apapun Mulai merasa cemas. Tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan menjadi lebih berani. Namun, bola-bola ini dipenuhi dengan segala macam bahaya, Dan mereka tidak dapat diganggu. Setelah menjadi cemas, Tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan terganggu. Hal ini menyebabkan beberapa seniman bela diri Alam siantian lainnya terkena kristal dan meninggal. Kera iblis itu tidak bergerak maju. Sebaliknya, Ia berdiri di zona aman dan mengawasi Zichen. Pada saat ini, Zichen telah selesai menyimpulkan bola kedua. Ia mengepakkan sayap petirnya dan mulai mengitari bola, Mendekati kedalaman dari tepi. Waktu pemotongan kali ini jauh lebih singkat, Dan ada beberapa kejadian tak terduga yang terjadi. Meskipun itu hanya kesalahan kecil dan tidak fatal, Itu tetap membuat Zichen berkeringat dingin. Baru setelah Zichen berhasil mendapatkan potongan giok kedua, Keringat dinginnya akhirnya hilang. Kecepatan bola-bola di sekitarnya telah menurun drastis. Zichen memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh ceroboh, Karena kecerobohan dapat menyebabkan kematian. Setelah Zichen memperoleh dua buah batu giok, Yang lain pun memperolehnya, Menyebabkan jumlah buah batu giok di sini berkurang. Masih ada delapan bola tersisa, Tetapi semuanya telah terisi, Dan ada lebih dari satu orang di dalamnya. Kesulitan mendapatkan kepingan giok ketiga Semakin bertambah bagi Zichen, Tetapi dia tidak menyerah. Dengan kepakan sayap petirnya, Dia tiba di luar salah satu bola. Ini adalah bola terbesar dari delapan bola. Di dalamnya, tubuh spiritual keluarga Jin menghindari serangan kristal. Tubuh tiran-klan tiran juga ada di dalamnya. Zichen memilih yang ini karena mereka berdua baru saja masuk, Dan butuh waktu bagi mereka untuk berhasil mendapatkan kepingan giok. Selama waktu ini, Jika keberuntungan Zichen cukup baik dan kecepatan deduksinya cukup cepat, Dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kepingan giok. Setelah mereka berdua memblokir gelombang serangan pertama, Mereka melihat Zichen di dunia luar. Sudut mulut mereka melengkung membentuk seringai, Seolah memberitahu Zichen bahwa baru sekarang mereka selesai. Setelah itu, mereka berdua saling memandang, Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, Saat mereka mendekati pusat bola dari arah yang berlawanan. Di dunia luar, Zichen telah menghafal bola ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, Ia membiarkan bola itu berputar cepat di dalam lautan kesadarannya. Saat bola itu berputar, Zichen akan menemukan jalur yang sangat aman untuk masuk lebih dalam. Getaran terus-menerus datang dari samping. Potongan-potongan batu giok di bola-bola lainnya diambil, Dan kemudian bola-bola itu menghilang. Tak lama kemudian, Dari delapan bola, hanya tersisa tiga. Lima bola lainnya telah diambil. Selain yang telah disimpulkan Zichen, Dua bola lainnya diperebutkan oleh beberapa orang lain yang sebanding dengan tubuh roh. Di salah satu pesta, Ada tiga tubuh spiritual. Salah satunya adalah tubuh spiritual keluargamu, Yang lain adalah tubuh spiritual pembunuh, Dan yang terakhir adalah seorang pemuda dari sekte pedang yang memiliki hati pedang. Ketiganya tidak jauh dari pusat kepingan giok itu. Mereka berada dalam jarak yang dapat dikendalikan, Dan mereka siap untuk menerobos jarak terakhir. Tubuh spiritual keluargamu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang menyelaukan. Cahaya hijau ini adalah energi yang terwujud, Dan dipenuhi dengan aura yang kuat. Setelah cahaya hijau muncul, Cahaya itu mengelilingi tubuhnya dan dengan cepat membentuk perisai cahaya hijau di permukaan tubuhnya. Perisai cahaya itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, Dan dia langsung terbang menuju kepingan giok itu dengan perisai cahaya itu. Selama waktu ini, Ketika cahaya warna-warni mendarat di perisai cahaya, Cahaya itu akan segera memantul. Ketika kristal mendarat di perisai cahaya, Kristal itu juga akan mengeluarkan suara keras dan mengubah arahnya. Perisai cahaya itu sebenarnya telah memblokir serangan kristal pikiran spiritual. Kekuatan pertahanan ini sungguh luar biasa. Namun, Kristal yang ada terlalu banyak, Dan dampaknya sangat kuat. Hal ini menyebabkan tubuh spiritual keluargamu sangat memperlambat kecepatannya saat ia berlari maju. Pada saat yang sama, Perisai cahaya hijau di sekelilingnya juga menjadi redup setelah menahan serangan. Namun, Perisai cahaya hijau ini cukup untuk bertahan hingga ia mendekati kepingan giok itu. Tepat saat tubuh spiritual keluargamu hendak menyerang batu giok itu, Pembunuh itu juga bergerak. Cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya, Dan dia benar-benar melelek ke dalam kehampaan dan menghilang. Kera iblis telah mengawasinya dari luar. Ini karena menurut pendapat kera iblis, Dialah satu-satunya dalam kelompok yang dapat mendekati Zichen secara diam-diam dan membuat Zichen menderita. Tepat saat sosok pembunuh itu menghilang, Kera iblis telah mengaktifkan mata pemecah delusi. Kemudian, Tubuh sikera iblis bergetar, Dan raut wajah tak percaya muncul di wajahnya. Ini karena mata pemecah delusi belum menemukan sosok pembunuh itu. Sialan, Bagaimana ini bisa terjadi? Sikera iblis mengutuk, Cahaya merah di matanya semakin terang, Seperti dua bilah tajam. Setelah mengaktifkan mata pemecah delusi hingga batas maksimal, Dia melihat sosok samar muncul di bola itu. Pada saat ini, Sosok ini dengan cepat menghindari kristal dan cahaya warna-warni. Kecepatannya sangat cepat, Dan saat menghindar, Ia menyerang ke arah batu giok di depannya. Lebih jauh, Kera iblis dengan jelas melihat kristal itu mengenai sosok itu, Tetapi ia tidak bereaksi. Seolah-olah ia telah mengenai sosok ilusi. Tiba-tiba terdengar suara dengung pedang yang keras di langit. Pemuda sekte pedang dengan hati pedang juga bergerak. Pedang panjang di punggungnya terhunus untuk pertama kalinya, Dan pedang itu memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Setelah dengung pedang, Cahaya yang menyilaukan itu memenuhi seluruh bola. Pemuda dengan hati pedang memegang pedang panjang dan menyatu dengannya. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, Ia menyerang ke arah kepingan giok di depannya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti energi yang terwujud. Kemanapun ia lewat, Terlepas dari apakah itu kristal atau cahaya warna-warni, Semuanya terhalang. Satu orang dan satu pedang, Yang bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu, Menepis serangan kristal dan mencapai kepingan giok. Namun, Sebelum dia bisa meraih kepingan giok itu, Serangan ganas datang dari sampingnya. Ketika serangan dahsyat itu muncul, Disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Pembunuh itu juga telah tiba dan melakukan serangan yang kuat pada saat yang sama. Tepat saat pembunuh itu menyerang pemuda dari sekte pedang, Cahaya hijau melilit batu giok itu seperti tali. Tubuh spiritual keluarga mu tiba tepat pada waktunya, Tetapi sebelum bisa meraih batu giok itu, Cahaya pedang tajam memotong cahaya hijau itu. Ketiga tubuh spiritual itu bertarung memperebutkan sepotong batu giok untuk waktu yang singkat. Dalam sekejap, Cahaya menyala dan energi yang kuat melonjak. Namun, Sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, Mereka bertiga sudah berhenti. Potongan batu giok itu akhirnya jatuh ke tangan pemuda sekte pedang. Ketiganya berdiri di tiga arah yang berbeda, Membiarkan kristal di sekitar mereka melambat. Mereka tidak terus berjuang untuk itu. Pemuda sekte pedang mengambil potongan batu giok itu, Dan dua lainnya melesat pergi. Begitu sisi ini berakhir, Di bola lainnya, Tubuh spiritual keluarga Huo berhasil mengambil potongan batu giok. Orang-orang dari keluarga Sui dan keluarga Tu tidak bertarung dengannya. Pada saat ini, Di dunia bola besar, Hanya ada satu bola yang tersisa. Tubuh spiritual keluarga Huo dan tubuh Tiran berusaha mencapai pusatnya. Adapun Zichen, Dia sama sekali diabaikan karena dia masih menyimpulkan dan belum masuk. Hei badan yang lainnya menatap bola yang paling besar. Dari sorot mata mereka yang bersemangat dan gembira, Terlihat bahwa mereka tidak peduli siapa yang mendapatkan bola itu. Mereka hanya ingin bola itu menghilang secepat mungkin. Selain Hei Ba, Orang-orang lain dari pasukan lokal juga memiliki ekspresi yang sama. Pada saat ini, Perhatian semua orang tertuju pada dua orang di dalam bola. Di mata mereka, Ini akan menjadi pertarungan singkat. Namun, Pada saat ini, Zichen, Yang telah menyimpulkan di luar, Bergerak. Dia membentangkan sayap guntur di punggungnya dan hendak masuk. Melihat Zichen hendak masuk, Tubuh spiritual keluarga Huo tampak mengejek. Dia berkata dengan nada meremehkan, Bodoh, Dia akan mendapatkan batu giok itu. Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, Ekspresi mereka mirip dengan tubuh spiritual keluarga Huo. Mereka semua berpikir bahwa Zichen tidak memiliki peluang. Dia hanya akan memamerkan keberadaannya. Karena kedua orang di dalam bola itu tidak terlalu jauh dari kepingan giok itu, Mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos masuk. Di sisi lain, Zichen membutuhkan waktu untuk masuk, Dan waktu itu cukup bagi kepingan giok itu untuk menemukan pemiliknya. 917 Kitab surgawi, Yang terbungkus dalam kekuatan aturan, Berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, Seperti sambaran petir kemasan. Mengejar. Kejar dia dan hentikan kitab surgawi. Begitu kitab surgawi itu terbang, Terdengar teriakan keras dari kerumunan. Kemudian, Mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar kitab surgawi di kejauhan. Sialan, Kita hanya bisa mengejarnya. Melihat pemandangan ini, Wajah hei badan yang lainnya sangat jelek, Tetapi melihat situasi di depan mereka, Sepertinya mereka hanya bisa mengejar. Mengenai apakah mereka bisa mengejar, Hei badan yang lainnya tidak yakin karena seribu tahun yang lalu, Kitab surgawi hilang dalam keadaan seperti itu. Beberapa dari mereka menunjukkan kecepatan ekstrim dan langsung menuju kitab surgawi. Aliran cahaya berkelebat, Takut mereka akan sedikit lebih lambat. Hentikan mereka, Jangan biarkan pasukan pribumi datang. Kami akan mengambil kitab suci, Kalian hentikan mereka. Sekelompok guru spiritual segera memerintahkan bawahan mereka untuk menghentikan pasukan pribumi ini karena orang-orang ini terlalu licik. Selain licik, Mereka juga lebih berpengalaman, Sehingga mereka sengaja menghentikan mereka untuk bergerak maju. Para pendekar bawaan yang hendak mengejar kitab suci itu pun segera berbalik dan menyerbu ke arah pasukan pribumi dengan senjata di tangan setelah mendengar perkataan para guru roh itu. Rencana mereka hancur, Hei badan yang lainnya sudah dalam keadaan gila, Dan ekspresi mereka bahkan lebih ganas. Pada saat ini, melihat orang-orang ini berani menghentikan mereka dan tidak membiarkan mereka maju, mereka langsung marah. Pergilah ke neraka. Mereka berteriak keras dengan niat membunuh yang gila di wajah mereka. Satu demi satu, mereka melakukan tindakan yang hampir sama. Dengan lambayan lengan baju mereka, sinar cahaya muncul dari borgol lengan baju mereka. Setelah sinar cahaya ini muncul dari borgol, mereka bergetar dan berubah menjadi binatang buas yang aneh. Binatang-binatang aneh ini termasuk harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus dari mereka muncul. Setelah binatang-binatang aneh ini muncul, mereka mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mata mereka yang dingin menata para peserta ujian dan langsung menyerbu ke arah mereka. Indra spiritual peserta ujian tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya dari binatang aneh di depan mereka. Namun, sebagai seniman bela diri siantian, mereka sangat kuat. Selama mereka tidak bertemu dengan tubuh roh, mereka tidak akan terkalahkan. Sebagian besar dari mereka tidak takut dengan binatang aneh ini. Binatang-binatang aneh itu menyerbu, dan mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap, berbagai sinar energi berkelebat, dan berbagai serangan kuat jatuh dari langit, menyerbu ke arah binatang-binatang aneh di depan mereka. Menghadapi serangan seperti itu, binatang buas eksotis itu sama sekali tidak menghindar. Beberapa yang menyerang ke depan langsung hancur berkeping-keping oleh serangan energi itu. Para kultifator alam siantian memasang ekspresi mengejek di wajah mereka saat melihat binatang eksotis tidak mampu menahan satu pukulan pun. Menurut pendapat mereka, binatang eksotis ini tidak hanya tidak mampu menahan satu pukulan pun, mereka juga tidak punya otak. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tetap maju tanpa ragu-ragu. Sang penantang agak terkejut dengan kemunculan sosok manusia. Namun, ia tak berhenti menyerang. Serangannya yang ganas muncul sekali lagi. Ledakan, 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 manusia itu meledak beberapa meter dari penantang uji coba. Kebanggaan di mata manusia itu semakin kuat ketika dia menghancurkan musuhnya dengan mudah. Namun pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba keluar dari ledakan energi, melesat langsung ke ruang di antara kedua alis penantang uji coba. Peristiwa ini terjadi begitu cepat sehingga penantang uji coba tidak sempat bereaksi. Karena terkejut, penantang uji coba itu terkena serangan, dan tubuhnya langsung berhenti bergerak. Kemudian, ia merasakan sakit yang tajam di kepalanya saat gelombang energi memasuki laut pengetahuannya. Adegan yang sama terjadi pada penantang uji coba lainnya. Mereka mengira telah menghancurkan tubuh pihak lain, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain memiliki indera spiritual yang begitu mengerikan. Indera spiritual tersebut memancarkan cahaya terang yang memasuki dahi penantang uji coba, menampilkan serangan indera spiritual yang paling kuat. Serangan indera spiritual itu sangat kuat. Ditambah lagi fakta bahwa serangan itu tidak terduga, salah satu prajurit siantian tidak dapat menahannya dan indera spiritualnya hancur. Setelah orang tersebut meninggal, pikiran spiritual di laut kesadarannya dengan cepat muncul dan berhasil menguasai tubuh orang tersebut. Setelah itu, sang pengambil ujian yang telah dirasuki dalam sekejap, mulai mengacungkan senjatanya dan menyerang rekan-rekannya di sampingnya. Pada awal pertempuran, para penantang uji coba ini mengalami kerugian besar, tetapi mereka bereaksi cepat dan mundur setelah serangan pertama. Meskipun mereka dapat menyelamatkan nyawa, mereka tidak dapat menghentikan serangan. Hei badan yang lainnya juga dengan cepat mengejar kitab surgawi di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, Hei badan yang lainnya menghilang dari pandangan. Di sini, pertempuran masih berlangsung. Di luar keributan itu, ada dua orang yang berdiri. Itu adalah Zichen dan Kra Iblis. Melihat kerumunan itu pergi, Zichen masih bersikap acuh-ta'acuh. Sebaliknya, dia menatap ke depan dengan ekspresi aneh. Wajah si Kra Iblis penuh dengan kecemasan. Jika kita tidak mengejar, kita tidak akan bisa mendapatkan kitab surgawi, katanya. Mengejar. Zichen menatap si Kra Iblis. Ekspresi aneh di wajahnya tidak berkurang. Kemana kita harus mengejar? Si Kra Iblis menatap Zichen seolah-olah dia orang bodoh dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Apa kau bodoh? Tentu saja kita harus mengejar ke arah di mana kitab surgawi itu hilang. Ayo cepat, atau semuanya akan terlambat. Zichen mendengarnya dan tersenyum. Ekspresi aneh di wajahnya menghilang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kita harus mengejar ke arah yang berlawanan. Di arah yang berlawanan, si Kra Iblis tercengang. Zichen menganggup dan berkata dengan serius, Dalam persepsiku, kitab surgawi terbang ke arah itu. Si Kra Iblis langsung berteriak, Bodoh, bodoh, kau pasti bodoh. Zichen, kau bodoh. Aku baru saja menggunakan mata pemecah delusi untuk melihat kitab surgawi terbang ke arah itu, Dan para roh mengejar ke arah itu. Kau benar-benar bodoh. Zichen tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia meraih si Kra Iblis dan berkata, Ayo cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa mengejarnya. Dengan itu, Zichen membawa Kra Iblis dan terbang ke arah yang berlawanan. Selama waktu ini, beberapa peserta ujian melihat Zichen terbang menjauh Dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Jelas, mereka telah mendengar percakapan antara Zichen dan Kra Iblis. Salah satu peserta ujian tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, Sialan, kita terjebak. Zichen ini tidak mencari kitab surgawi, dia melarikan diri. Orang lain juga menyadari, Benar sekali, dia pasti memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sial, orang ini benar-benar licik. Orang ketiga berteriak, Lalu mengapa kita membuang-buang energi di sini? Ayo kita kejar mereka dengan cepat. Yang lain mengangguk lalu meninggalkan binatang-binatang eksotis itu. Mereka berbalik dan mengejar ke arah Zichen dan si Kra Iblis pergi. Tak lama kemudian, Jejak para peserta ujian pun menghilang, Tetapi binatang buas eksotis yang tersisa tidak mengejar hei badan yang lainnya. Sebaliknya, Mereka pergi ke arah yang berlawanan. Tidak seorang pun tahu apakah mereka mengejar peserta ujian atau Zichen. Dalam proses terbang, Si Kra Iblis juga dengan cepat mengetahui niat Zichen. Dia terkeke, Jadi kamu ingin kami melarikan diri. Zichen melotot ke arah Kra Iblis dan berkata, Melarikan diri. Kita akan mencari Kitab Surgawi. Senyum penuh arti muncul di wajah Kra Iblis saat ia mengangguk berulang kali, Menunjukkan bahwa ia mengerti. Jelas, Menurut pendapatnya, Zichen tidak mau mengakui bahwa ia takut roh-roh itu akan melarikan diri, Jadi ia menemukan alasan yang kedengarannya sangat masuk akal. Namun, Dengan cara ini, Mereka akan jauh dari roh dan tidak akan lagi dalam bahaya. Meskipun tidak ada bahaya, Mereka tetap kehilangan Kitab Surgawi. Si Kra Iblis tidak tahu betapa pentingnya Kitab Surgawi bagi orang lain, Tetapi dia tahu bahwa halaman Kitab Surgawi ini sangat penting bagi Zichen. Karena dengan halaman Kitab Surgawi ini, Zichen dapat menggabungkan gulungan manusia Kitab Surgawi, Dan esensi, Ki, Dan jiwanya akan mencapai kesempurnaan dan menerobos ke alam manusia. Dia akan menjadi yang terkuat di alam manusia. Namun, Kra Iblis tidak dapat memahami perilaku abnormal Zichen hari ini. Dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan Kitab Surgawi. Karena tidak dapat menemukannya, Kra Iblis hanya dapat mengikuti Zichen. Namun, Saat mereka terbang, Kra Iblis menyadari ada yang tidak beres. Zichen tidak menuntunnya ke arah asal mereka, Tetapi ke arah yang berlawanan dengan Kitab Surgawi. Selama periode ini, Zichen mengubah arah beberapa kali. Terkadang, Ia bahkan menuntun Kra Iblis berputar-putar. Melihat wajahnya yang serius, Ia sama sekali tidak terlihat seperti sedang melarikan diri. Tampaknya ia benar-benar mencari sesuatu. Mungkinkah, Apakah Kitab Suci benar-benar ada di sini? Si Kra Iblis tampak serius untuk pertama kalinya. Karena mereka mengambil beberapa belokan lagi di tengah jalan, Para prajurit alam siantian lainnya menyusul mereka. Ketika mereka masih agak jauh dari Zichen, Mereka berteriak keras. Adapun isi teriakan mereka, Itu tidak lebih dari kata-kata menjijikan seperti, Jangan lari, Bertarunglah dengan roh jika kau memiliki kemampuan. Tak lama kemudian, Serangkaian raungan terdengar dari belakang. Binatang-binatang aneh dan manusia-manusia itu telah menyusul. Kra Iblis tidak memiliki kesan yang baik terhadap Binatang-binatang aneh dan manusia-manusia itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Manusia meniru binatang. Kau bukan manusia atau binatang. Zichen mengabaikan mereka. Dia berputar-putar dan berbelok. Di belakangnya, Para prajurit alam siantian bingung Ketika mereka melihat perilaku aneh Zichen. Namun, Mereka takut dengan kekuatan tempur Zichen Dan hanya bisa mengikuti di belakang. Mereka tidak berani maju. Di bawah naungan aturan, Kitab Surgawi terbang dalam garis lurus. Di belakang mereka, Para roh mengejar dengan putus asa, Bahkan dengan mengorbankan esensi kehidupan mereka. Satu halaman Kitab Surgawi benar-benar berharga. Semua orang mati-matian mengejarnya. Selama kurun waktu ini, Hampir semua orang menunjukkan kecepatan puncaknya, Tetapi bahkan kecepatan subversif mereka Masih sedikit kurang untuk memperoleh Kitab Surgawi. Di belakang mereka, Hei Badan yang lainnya segera menyusul. Setelah mereka menyusul, Mereka melepaskan binatang buas aneh itu lagi, Ingin menghentikan para roh. Namun, Semua roh ini berada di alam asal manusia. Kekuatan tempur mereka tak terbayangkan. Begitu binatang buas aneh itu menyerbu, Mereka dibunuh oleh para roh. Pembunuhan semacam ini dilakukan oleh para roh. Itu sangat menentukan. Selain Hei Badan yang lainnya, Para spirit juga diam-diam bersaing dengan yang lainnya. Pilihannya adalah kamu menyerangku secara diam-diam, Atau aku mengambil kesempatan untuk menyerangmu. Karena itu, Mereka tidak dapat mengejar Kitab Surgawi. Saat pertikaian semacam ini terus berlanjut, Kekuatan aturan pada Kitab Surgawi tiba-tiba meningkat. Sepanjang jalan, Kekuatan aturan tidak hanya tidak berkurang, Tetapi malah meningkat. Hal ini membuat orang-orang yang memperhatikannya bingung. Ketika Hei Badan yang lainnya melihat ini, Wajah mereka berubah drastis. Berhentilah berkelahi. Cepat hancurkan kekuatan aturan pada Kitab Surgawi. Kalau tidak, Itu akan hilang. 918. Begitu dia mengatakan itu, Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak peduli dengan pertikaian internal Dan mulai mengejar Kitab Surgawi Dengan kecepatan tercepat mereka. Tanpa pertikaian internal, Kecepatan semua orang jelas lebih cepat. Setelah masing-masing dari mereka Memperlihatkan kecepatan ekstrimnya, Jarak antara mereka dan Kitab Surgawi pun semakin dekat. Begitu saja, Kedua belah pihak berhenti bertempur Dan terus terbang sejauh ratusan ribu mil. Setelah terbang sejauh ratusan ribu mil, Jumlah energi hukum pada Kitab Surgawi meningkat. Hal ini membuat semua orang memiliki firasat buruk. Kemudian, mereka semua melancarkan serangan kuat terhadap Kitab Surgawi. Di langit, semua jenis energi mulai melonjak. Serangan-serangan mengerikan terus berjatuhan. Di tengah-tengah getaran itu, Ruang semakin terdistorsi. Kali ini, Semua orang mengejar sejauh ratus ribu mil lagi. Kekuatan aturan Kitab Surgawi telah mencapai batas tertentu. Melihat ini, Mata Hei Badan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan. Karena inilah yang terjadi seribu tahun yang lalu. Pada titik ini, Kitab Surgawi tiba-tiba menghilang. Ia menghilang tanpa tanda. Sialan, Ini semua salahmu. Hei Badan menatap tubuh-tubuh spiritual itu dengan kebencian di matanya. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Itu adalah tatapan yang sama dengan yang dimiliki pasukan pribumi ketika mereka tinggal di sini seribu tahun yang lalu. Dia telah menunggu selama seribu tahun di dunia ini untuk mendapatkan Kitab Surgawi. Namun sekarang, Dia tidak memiliki kesempatan. Dia tidak bisa mendapatkan Kitab Surgawi lagi. Dia tidak memiliki waktu seribu tahun lagi untuk menunggu karena tingkat kultifasinya tidak memungkinkan. Dunia ini akan menolak keberadaan alam asal Fana tingkat menengah. Dia telah menahan diri selama seribu tahun hanya untuk hari ini. Namun, seribu tahun adalah batasnya. Mereka tidak punya waktu seribu tahun lagi untuk menunggu. Wajah orang lain juga sangat jelek. Situasi di depan mereka terlalu mirip dengan apa yang terjadi seribu tahun yang lalu. Ini berarti bahwa penantian mereka selama seribu tahun sia-sia. Namun, sebelum mereka sempat mengutuk atau membalas, mereka melihat Kitab Surgawi di depan mereka tiba-tiba melambat. Situasi ini agak tidak biasa dan belum pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Wajah kelompok itu berubah. Mereka mempercepat langkah lagi. Kali ini, mereka tidak perlu mengejar terlalu jauh sebelum mereka berhasil menangkap Kitab Surgawi. Pada saat ini, Kitab Surgawi memancarkan cahaya kemasan yang terang. Itu tampak seperti bola cahaya kemasan yang besar. Permukaan bola cahaya itu ditutupi dengan kekuatan aturan, mencegah mereka untuk mendekat. Kitab Surgawi tidak berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Sebaliknya, ia berhenti. Namun, ada aturan yang melindunginya. Kerumunan orang datang dan menyaksikan dari kejauhan. Wajah mereka dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Mereka bertanya-tanya mengapa Kitab Suci berhenti dan berjaga-jaga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Setelah berhenti, tidak ada lagi gerakan pada Kitab Surgawi. Namun, kekuatan aturan di permukaan buku masih menghalangi semua orang. Tatapan semua ahli tertuju pada orang-orang dari pasukan lokal. Raut wajah mereka yang penuh tandatanya terlihat sangat jelas. Wu Chang menatap Kitab Suci dalam bola cahaya kemasan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Seribu tahun yang lalu, Kitab Suci menghilang dalam keadaan seperti itu. Situasi ini tidak terjadi. Ketika Cheng Qing mendengar ini, dia juga berkata, memang, sangat aneh bahwa Kitab Suci Surgawi tiba-tiba berhenti. Agak tidak normal. Mungkinkah mereka ingin kita meledakan kekuatan aturan dan kemudian mengambil Kitab Suci Surgawi? Tebakan ini cukup masuk akal, jadi setelah semua orang saling memandang, mereka semua membuka jarak. Sementara mereka saling waspada, mereka melancarkan serangan ke bola cahaya emas di depan mereka. Serangan semua orang sangat kuat. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk memenuhi lautan dan memindahkan gunung. Namun, dalam hal melanggar kekuatan aturan, serangan mereka jauh lebih lemah. Banyak serangan indah dan mengerikan yang mendarat pada kekuatan aturan, tetapi mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Kekuatan aturan di permukaan Kitab Surgawi masih ada. Semua serangan yang bersentuhan dengan kekuatan aturan menghilang secara otomatis saat mereka berada dalam jarak 5 meter dari kekuatan aturan. Karena serangan itu tidak berguna, semua orang menyerah dan menatap bola cahaya emas di depan mereka. Selama periode ini, Hei Badan yang lainnya juga menggunakan indra spiritual mereka untuk mengamati perubahan kekuatan aturan. Mereka menemukan bahwa kekuatan aturan di luar Kitab Surgawi menghilang secara otomatis. Hilangnya ini sangat lambat, hanya pasukan lokal dengan indra spiritual khusus yang dapat merasakannya. Namun, begitu menghilang sampai batas tertentu, kelompok tubuh spiritual secara alami dapat merasakannya. Kekuatan aturan mulai menghilang. Begitu semua aturan menghilang, Kitab Surgawi akan muncul di hadapan semua orang. Ekspresi Hei Badan yang lainnya tidak berubah. Mata mereka tertuju pada bola cahaya kemasan itu. Namun, pada saat ini, mereka dengan cepat berkomunikasi satu sama lain melalui indra spiritual mereka. Indra spiritual kita kuat, kita bisa merasakan hilangnya kekuatan aturan terlebih dahulu. Ini keuntungan kita. Sekarang, saat mereka tidak siap dan tidak punya niat untuk membunuh, kita harus segera menyerang. Suara Hei Badan terdengar di benak semua orang. Kita hanya tujuh orang, tetapi mereka ada delapan. Selain itu, mereka semua adalah tubuh spiritual. Aku khawatir akan sulit untuk membunuh mereka. Sebuah suara terdengar. Yang lain tidak menjawab. Jelas mereka sedang dalam dilema. Namun, jika kita tidak membunuh mereka, saat mereka merasakan melemahnya kekuatan aturan, mereka akan dapat menebak bahwa Kitab Surgawi akan muncul secara alami. Pada saat itu, jika orang luar ini bergabung, kita masih harus melawan mereka, kata Hei Badan. Memang, sekarang kita punya dua pilihan. Satu adalah membunuh. Membunuh mereka semua. Yang lain adalah mundur. Kali ini, Wu Chang yang menyampaikan suaranya. Mundur. Bagaimana kita bisa mundur begitu saja setelah menunggu selama seribu tahun? Bunuh. Aku setuju dengan pembunuhan. Cheng Qing menyampaikan suaranya. Harus dikatakan bahwa kelompok orang ini bukanlah orang biasa. Ketika mereka berdiskusi tentang cara membunuh dengan indera spiritual mereka, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Bahkan, ketika tatapan tubuh spiritual mereka menyapu, mereka bahkan akan menganggup ke arah pihak lain sambil berjaga-jaga. Membunuh. Sekarang, kami hanya bisa membunuh. Tak lama kemudian, ketujuh orang itu sepakat untuk melawan delapan tubuh spiritual. Para penguji ujian tidak bersatu. Tiga lainnya sendirian. Abaikan mereka untuk saat ini. Fokuslah untuk membunuh lima elemen. Begitu kalian bergerak, seranglah seperti kilat. Perintah Heiba. Yang lainnya tentu saja setuju. Dengan demikian, pertempuran pun pecah tanpa peringatan. Sinar cahaya berkelap-kelip dari tubuh ketujuh orang itu. Sinar cahaya ini seperti tetesan air hujan saat mereka menyerbu ke arah tubuh spiritual lima elemen. Sebelum mereka mendarat, sinar cahaya ini meluas dan berubah menjadi binatang bermutasi. Setelah binatang bermutasi ini muncul, mereka menyerbu ke arah kelima orang itu. Jumlah binatang aneh yang muncul dalam sekejap langsung melebihi 300, yang setara dengan 300 ahli. Ketika mereka menerkam mereka berlima, mereka telah menunjukkan serangan terkuat mereka. Selama beberapa saat segala macam suara siulan terus-menerus terdengar, dan segala macam serangan ganas terus-menerus dilancarkan. Menghadapi serangan binatang buas yang aneh ini, delapan orang luar itu tidak harmonis. Setelah melihat target serangan, Tyron Body, Killer, dan Jiansin langsung melesat dan mundur. Di sisi lain, wajah lima roh elemental dipenuhi dengan keheranan. Namun, keheranan ini dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Mereka mengeluarkan raungan buas dan melancarkan serangan paling ganas mereka pada binatang buas eksotis ini. Kelima orang itu langsung melepaskan cahaya terang. Cahaya ini seperti pilar cahaya yang langsung memenuhi langit. Kemudian, pilar cahaya itu mulai mengembang, melonjak dengan aura yang sangat mengerikan, dan menyapu ke arah binatang buas aneh di sekitarnya. Kelima orang itu memancarkan cahaya lima warna. Ketika cahaya lima warna ini jatuh ke binatang-binatang aneh itu, binatang-binatang aneh itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka lenyap di bawah cahaya itu. Hilangnya mereka seperti ini tanpa peringatan, seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Kemanapun cahaya itu lewat, tak ada yang tersisa dari binatang-binatang aneh itu. Baik itu wujud binatang atau wujud manusia, atau indra spiritual mereka yang kuat, semuanya lenyap setelah cahaya menyinari mereka. Dalam kemarahan, mereka berlima menyerang bersama-sama dan langsung menghancurkan semua binatang aneh yang muncul di sekitar mereka. Kekuatan penghancur ini membuat wajah semua orang berubah drastis. Namun, karena hei badan yang lainnya ingin membunuh mereka, tentu saja mereka memiliki lebih banyak trik. Bahkan, mereka melepaskan binatang aneh itu hanya untuk menunda sedikit waktu. Meskipun kecepatan penghancuran binatang aneh itu sangat cepat, itu sudah cukup bagi mereka untuk melancarkan serangan yang sangat kuat. Sebuah benda muncul di tangan mereka masing-masing. Benda ini memancarkan aura yang sangat kuat. Aura ini tidak kalah dengan benda aneh yang pernah digunakan si Chen sebelumnya. Pada saat ini, di bawah dorongan indera spiritual mereka yang sangat kuat, benda ini langsung meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Ini adalah tujuh badai yang merusak. Pada saat berikutnya, badai itu menyapu ke arah lima orang itu. Kemanapun badai yang merusak itu lewat, pilar cahaya yang dilepaskan oleh lima orang itu langsung ditekan. Setelah ditekan, pilar-pilar cahaya itu hancur. Tak lama kemudian, pilar-pilar cahaya yang baru saja menyebar menghilang. Cahaya pada lima orang itu juga hancur oleh badai yang merusak itu. Sialan, benda misterius, terdengar dari badai, diikuti serangkaian ledakan. Langit dipenuhi badai yang merusak, dan energi yang merusak terus-menerus mengamuk. Namun, ini baru serangan kedua. Ketika aura penghancur badai sedikit menghilang, ketujuh orang itu telah melancarkan serangan ketiga. Serangan ini juga merupakan serangan terkuat mereka, dan itu adalah indera spiritual mereka. Ketujuh orang itu telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan mereka telah mengalami hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka telah memperoleh teknik untuk memperkuat indera spiritual mereka dan banyak kristal indera spiritual, sehingga indera spiritual mereka secara alami sangat kuat. Cahaya terang keluar dari ketujuh orang itu, dan kemudian berubah menjadi serangan yang kuat, menyerbu ke arah badai yang merusak di depan mereka. Di antara tujuh indera spiritual, Heiba berubah menjadi seekor harimau hitam. Pada saat ini, harimau hitam itu berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan keras, serang roh air dan kayu terlebih dahulu. Binatang-binatang aneh lainnya yang berada di tepi panca indera spiritual langsung berpencar setelah mendengar perkataan Heiba, dan menyerbu ke arah roh kayu dan roh air dalam formasi empat lawan tiga. Roh kayu dan roh air melawan badai yang merusak, dan mereka benar-benar dalam keadaan waspada. Pada saat ini, serangan indera spiritual yang kuat sedang datang. Meskipun mereka merasakannya, mereka tidak tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Mereka hanya bisa membentuk pertahanan yang kuat di laut kesadaran mereka. Tujuh indera spiritual menyerbu masuk dengan seketika, lalu menerobos pertahanan di laut kesadaran mereka dengan cara yang mendominasi, dan langsung masuk ke bagian terdalam laut kesadaran mereka. Ledakan, ledakan. Setelah itu, terdengar dua kali ledakan dahsyat di antara langit dan bumi. Pada saat ledakan ini terjadi, seluruh dunia tampak bergetar. Ledakan itu mengenai kepala roh kayu dan roh air, dan indera spiritual mereka hancur dalam sekejap. Para roh yang kuat dan konon tak terkalahkan itu malah terbunuh dalam situasi seperti itu. Begitu berita itu tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan di dunia. 919 Mati, tubuh roh sebenarnya dibunuh oleh rencana semacam itu. Mereka kuat dan dikenal tak terkalahkan, tetapi mereka dibunuh oleh mereka yang selevel. Mereka hampir tidak memiliki kekurangan. Dari indera spiritual, tubuh, hingga teknik kekuatan utama mereka, mereka sangat kuat. Namun hari ini, mereka dibunuh oleh beberapa orang yang tidak mereka anggap serius. Ketiga orang yang menonton dari pinggiran merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat ketujuh orang dari pasukan lokal lagi, ekspresi mereka jauh lebih serius. Perlu diketahui bahwa jika ketujuh orang itu bergabung untuk menyerang satu tubuh roh secara langsung, mereka mungkin tidak dapat membunuh tubuh roh itu meskipun mereka mengepungnya pada saat yang bersamaan. Namun, indera spiritual adalah kelemahan yang sangat fatal. Begitu mereka terluka, mereka akan terluka parah. Begitu ada masalah, mereka akan mati. Mengenai serangan indera spiritual, penting untuk bisa bertahan melawannya. Jika mereka bisa bertahan melawannya, mereka akan hidup. Jika tidak bisa, mereka akan mati. Tujuh orang dari pasukan lokal jelas memahami hal ini dan melancarkan serangan yang ganas. Ini dianggap sebagai penggunaan keuntungan mereka untuk menyerang kelemahan tubuh roh. Satu serangan efektif. Mati. Setelah menghancurkan tubuh spiritual, tujuh indera spiritual yang kuat kembali lagi. Karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi tadi, mereka tidak lagi padat dan menjadi agak ilusi. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Itu adalah tubuh spiritual keluarga Jin yang telah bereaksi dan meluncurkan serangan yang kuat. Pedang emas yang menjulang tinggi menebas dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pedang itu langsung menuju ke tujuh orang itu. Serangan ini sebenarnya satu lawan tujuh. Jelas, dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri dengan serangannya. Dalam menghadapi serangan ini, ketujuh orang itu hanya memiliki indera spiritual. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk menangkisnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dua sosok ilusi masih terpotong oleh bila emas. Dengan hembusan, kedua sosok itu menghilang. Dua dari tujuh orang yang berdiri di kejauhan langsung memuntahkan darah. Di antara mereka adalah Bai He. Pada saat kritis, dia telah memblokir serangan untuk Heiba. Begitu serangan berakhir, lautan api muncul di depan semua orang. Seolah-olah mereka sudah berada di wilayah api. Di wilayah api, ada niat membunuh yang mengerikan. Penglihatan semua orang terhalang di wilayah api. Mereka tidak dapat melihat sekeliling mereka, tetapi indera spiritual mereka yang masih kuat segera merasakan bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Setelah serangan itu, sebelum mereka bisa memulihkan kesadaran spiritual mereka, terjadi kerusuhan di wilayah api. Kemudian, aura mengerikan menyapu wilayah api. Cepatlah pergi. Bai He merasakan aura ganas menyerbu ke arah mereka. Dia mendorong Heiba dengan sekuat tenaga. Heiba, yang hendak menelan kristal roh, terlempar ke belakang. Namun, begitu dia meninggalkan tempat asalnya, dia melihat tubuh Bai He meledak. Tubuh Bai He yang meledak masih terbakar oleh api. Api ini juga merupakan serangan. Saat membakar tubuh Bai He, mereka juga membakar keinginan spiritual Bai He. Teratai putih, Heiba tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Pada saat ini, bumi mulai bergetar dan suara siulan terdengar dari langit. Batu-batu besar berwarna kuning tanah jatuh dari langit menuju domain api. Batu-batu ini seperti meteorit, dan ketika jatuh, suara siulan yang tajam dapat terdengar. Setelah itu terjadilah serangkaian gempa bumi. Wajah Hei badan yang lainnya berubah, dan mereka mengangkat pertahanan terkuat mereka. Pada saat yang sama, mereka melambaikan lengan baju mereka, memanggil lebih banyak binatang mutan. Mereka mengelilingi mereka, memblokir serangan untuk mereka. Namun, ketika mereka bergegas keluar dari domain api, wajah mereka pucat dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka saling memandang dan mendapati bahwa hanya tersisa lima orang. Dua lainnya tahu bahwa domain api telah menghilang, tetapi mereka tidak muncul. Domain api menghilang, dan meteorit berhenti jatuh dari langit. Tubuh spiritual keluarga Jin berdiri di tengah, dan dua tubuh spiritual api dan bumi berdiri di samping, menatap dingin ke arah lima orang di depan mereka. Pertarungan itu tiga lawan lima, tetapi tiga tubuh spiritual lebih kuat. Di sisi lain, lima orang lainnya masih dalam ketakutan. Kekuatan tubuh spiritual itu sudah ditunjukkan. Mereka telah melancarkan serangan diam-diam dan membunuh dua dari mereka. Namun, setelah menerima berbagai serangan, tubuh spiritual itu masih berhasil membunuh dua dari mereka. Kedua belah pihak tidak berbicara, tetapi niat membunuh yang melonjak di sekitar mereka mengatakan semuanya. Ketiga tubuh spiritual itu tidak memiliki banyak kesedihan di wajah mereka. Begitu pula dengan pasukan lokal. Satu-satunya yang bersedih adalah Heiba, karena Bai He mati untuknya. Setelah serangkaian serangan, kekuatan aturan di sekitar buku emas berkurang drastis. Tepat saat hasrat membunuh di antara kedua belah pihak mencapai batasnya, dan pertarungan putaran kedua akan segera terjadi, Heiba tiba-tiba berkata, kenapa kita tidak seris saja? Berhasil seri, ucapan Heiba mengejutkan semua orang. Orang dari keluarga Jin di depan mereka berkata dengan dingin. Benar sekali, tujuan semua orang adalah kitab suci. Situasinya jelas sekarang, selama kekuatan aturan menghilang, kitab suci akan muncul, kata Heiba. Tubuh spiritual keluarga Huo menatapnya dengan dingin dan bertanya, lalu kenapa? Heiba bertanya balik, tidakkah kau pikir jika kita bertarung sekarang, kedua belah pihak akan menderita? Tubuh spiritual keluarga itu tiba-tiba tertawa, kedua belah pihak akan menderita. Kamu tidak layak. Heiba berkata, kami akui bahwa kami tidak dapat membunuhmu, tetapi jika kami berlima bekerja sama, kami dapat melukai kalian bertiga hingga tingkat yang berbeda-beda. Pada saat itu, saya khawatir kalian bertiga tidak akan mudah. Saat berbicara, tatapan Heiba jatuh pada Jian Xin dan dua orang lainnya. Maksudnya jelas, jika mereka terus bertarung, mereka bertiga akan diuntungkan. Melihat mereka bertiga tidak langsung setuju, Heiba berkata, apa, kau ingin membalas dendam pada mereka berdua? Sejauh yang kutahu, hubungan kalian tidak begitu baik. Tubuh spiritual keluarga Jin tiba-tiba tertawa dan berkata dengan dingin, hubungan kita memang tidak baik, dan kita tidak punya niat untuk membalas dendam. Namun, tubuh spiritual kita tidak akan pernah berkompromi atau diancam. Terlebih lagi, kita tidak akan berkompromi dengan orang lain setelah serangan diam-diam. Ekspresi Heiba langsung berubah, kamu tidak peduli dengan gambaran besarnya. Tubuh spiritual keluarga Jin masih mencibir, gambaran besarnya, apa gambaran besarnya. Setelah berbicara begitu banyak omong kosong, aku yakin kamu telah memulihkan semua indera spiritualmu. Ekspresi keempat orang lainnya berubah pada saat ini. Ingatlah, tubuh rohani tidak akan pernah terancam. Setelah berkata demikian, mata ketiga tubuh spiritual itu memancarkan cahaya dingin, dan aura kuat melonjak di sekeliling mereka saat mereka menyerbu ke arah kelima orang itu. Kamu tidak membiarkan kami hidup, jadi kami akan membiarkanmu mati. Ekspresi Heiba menjadi sangat ganas. Kemudian, binatang aneh itu muncul lagi, siap dibunuh oleh mereka bertiga. Pada saat yang sama, mereka berlima dengan cepat mundur, dan indera spiritual yang baru saja pulih juga mengumpulkan kekuatan, siap untuk melanjutkan serangan tadi. Jelas, mereka berlima kejam dan ingin menyerang salah satu dari mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Di luar, ketiga orang yang menonton pertunjukan itu langsung mengubah ekspresi mereka. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati, maka mereka bertiga pasti akan diuntungkan pada akhirnya. Jika kedua belah pihak benar-benar menderita, maka mereka bertiga harus mengambil tindakan. Meskipun di dunia luar, mereka tidak akan berselisih dengan kekuatan lima elemen, di dunia ini di mana tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki, bahkan jika semua tubuh spiritual mati, tidak ada seorang pun akan tahu penyebab kematiannya. Ekspresi ketiga orang itu langsung berubah. Pada saat ini, tubuh tiran juga melirik Kitab Surgawi di depannya, karena semua pertempuran itu karena Kitab Surgawi. Namun, saat tatapannya jatuh pada Kitab Surgawi, ekspresi tubuh tiran berubah drastis, dan ada ekspresi yang luar biasa di matanya. Suaranya juga menjadi terbata-bata, Zichen, mengapa kamu di sini? Suara gagap tubuh tiran itu jelas menembus telinga dua orang yang ada di sebelahnya, dan mereka segera menoleh dan melihat ke arah Kitab Surgawi. Benar saja, saat mereka berdua melihat Zichen, raut wajah mereka berubah drastis, dan mereka berseru, Zichen, itu kamu. Kapan kamu datang? Orang-orang lain yang sedang bertarung juga mendengar seruan kedua orang itu. Setelah mundur, mereka berhenti bertarung dan menoleh. Sekilas, mereka melihat Zichen mendekati Kitab Surgawi. Sialan, Zichen, itu kau. Jauhi Kitab Surgawi. Setelah melihat Zichen, tubuh spiritual keluarga Huo adalah yang pertama meraung. Namun, Zichen tampaknya tidak mendengar aumannya, dan dia bahkan tidak melihatnya. Perasaan diabaikan membuat tubuh spiritual keluarga Huo sangat tidak senang. Dia menjadi marah dan siap menyerang Zichen. Tunggu. Di sampingnya, tubuh spiritual keluarga Jin tiba-tiba berkata, dia sedang menghilangkan kekuatan aturan. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat ke arah Zichen lagi. Benar saja, mereka melihat bahwa dia sedang menghilangkan kekuatan aturan, dan Zichen begitu fokus sehingga dia bahkan tidak melihat yang lain. Tubuh spiritual keluarga Jin melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, abaikan saja dia untuk saat ini. Tunggu sampai dia menghilangkan kekuatan aturan. Di luar bola cahaya emas, Zichen terus-menerus menghilangkan kekuatan aturan di sekitarnya. Di mata semua orang, kecepatan ini seharusnya sangat cepat, tetapi wajah Zichen yang terfokus jelas tidak puas. Di bawah pengaruh kuat, kekuatan aturan menghilang dengan sangat lambat. Zichen tampak sedikit tidak sabar, dan dia mencoba merebut kitab surgawi itu berulang kali, tetapi dia dihalangi oleh kekuatan aturan. Oleh karena itu, Zichen marah. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan ini seperti matahari kemasan yang terang, dan itu benar-benar membuat orang kehilangan akal untuk sesaat. Namun, ketika mereka melihat Zichen lagi, mata mereka membelalak lebar. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan karena di depan Zichen, dua titik cahaya kemasan melayang keluar, dan dua titik cahaya ini adalah kitab surgawi. Kitab surgawi, dua halaman kitab surgawi. Zichen sebenarnya memiliki dua halaman kitab surgawi pada dirinya. Setelah melihat dua halaman kitab surgawi di depan Zichen, semua orang merasakan jantung mereka berdegup kencang, dan jantung mereka berdetak kencang. Zichen memiliki satu halaman kitab surgawi padanya, yang membuat mereka bertekad untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan mengeluarkan dua halaman kitab surgawi di depan mereka. Begitu dua halaman kitab surgawi itu dikeluarkan, keserakahan di hati setiap orang muncul sepenuhnya. Kemunculan semacam ini tidak dapat ditekan, dan tidak dapat ditekan. Oleh karena itu, mereka tidak menunggu kekuatan aturan di halaman ketiga kitab surgawi menghilang, dan mereka melancarkan apa yang mereka pikir sebagai serangan paling kuat terhadap Zichen. Serangan kuat ini melewati kekuatan aturan dan mendarat di tubuh Zichen. Serangan-serangan mengerikan muncul satu demi satu, tetapi Zichen tampaknya tidak menyadarinya. Dia tidak menghindar, dan serangan-serangan ini datang dari belakang atau di depannya. Pada saat berikutnya, serangan itu mendarat pada Zichen, tetapi situasi aneh terjadi pada saat berikutnya. Serangan-serangan ini benar-benar melewati Zichen, dan mereka tidak melukainya sama sekali. Selain itu, kekuatan aturan melintas di tubuh Zichen. 920. Kekuatan aturan. Kekuatan aturan benar-benar muncul di tubuh Zichen. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima. Namun, inilah kenyataannya. Tubuh Zichen memancarkan kekuatan aturan. Kekuatan aturan ini telah memblokir serangan sebelumnya untuknya. Semua orang tidak mau menyerah dan terus menyerang. Bahkan jika langit dan bumi bergetar dan ruang terus-menerus terdistorsi dan hampir hancur, mereka tidak dapat mengguncang Zichen sedikitpun. Terlebih lagi, setelah Zichen mengeluarkan dua halaman kitab surgawi, kekuatan aturan di halaman depan kitab surgawi menghilang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Melihat bahwa kekuatan aturan di halaman kitab surgawi ini akan menghilang, semua orang menyerah untuk menyerang. Zichen mungkin aneh sekarang, tetapi selama segel kitab surgawi itu rusak, kekuatan aturan secara alami akan menghilang. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah untuk membunuh Zichen. Semua orang siap membunuh Zichen dan merebut kitab suci. Pada saat ini, membunuh Zichen tentu saja menjadi prioritas utama karena Zichen memiliki dua halaman kitab suci. Di depan semua orang, kekuatan aturan pada kitab surgawi akhirnya menghilang, dan kitab surgawi yang lengkap muncul di depan mata semua orang. Ini adalah seni kultivasi spiritual, yang dapat memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan rasa spiritual yang sempurna. Saat kitab surgawi muncul, semua orang sekali lagi melancarkan serangan dahsyat. Serangan ini sangat mengerikan. Aura yang melonjak hampir menghancurkan ruang di sini. Kemudian, banyak serangan dengan gila-gilaan jatuh pada Zichen. Pada saat ini, sekelompok orang yang terdiri lebih dari 10 orang menyerang bersama-sama. Begitu serangan itu mendarat di Zichen, dia pasti akan mati. Namun, dalam menghadapi begitu banyak serangan kuat, Zichen tampaknya tidak menyadarinya. Sebaliknya, kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zichen mengulurkan tangan dan mengambil halaman kitab surgawi. Pada saat ini, serangan lainnya pun berjatuhan. Di mata semua orang, Zichen benar-benar rela mengorbankan nyawanya demi kitab surgawi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Setelah Zichen mengambil kitab surgawi, dia menyingkirkan ketiga halaman kitab surgawi itu. Ketika serangan itu mendarat padanya, serangan itu masih melewati tubuhnya seperti hantu. Kekuatan aturan pada tubuh Zichen telah sepenuhnya menghilang, tetapi berbagai serangan masih belum mengenainya. Pada saat ini, tanpa kekuatan aturan, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Zichen di depan mereka seperti ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang bingung. Kitab-kitab surgawi berada tepat di depannya, begitu pula Zichen. Mengapa dia tidak bisa menyerang mereka? Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, orang lain muncul di garis pandang mereka. Itu adalah kera iblis suku alien. Pada saat ini, kera iblis terus mundur ke arah Zichen. Wajah Zichen masih dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mengambil kitab surgawi, dia berbalik. Dengan punggungnya menghadap kerumunan, dia menatap ke depan dengan matanya yang dingin. Di garis pandang kerumunan, sosok-sosok muncul satu demi satu. Orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan. Mereka memegang senjata, dan aura mereka melonjak di sekitar tubuh mereka. Mata mereka bersinar dengan keserakahan saat mereka menyerang Zichen. Selain para kultifator manusia, ada juga beberapa binatang aneh yang menyerang Zichen. Menghadapi begitu banyak serangan, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Setiap pukulan yang dialontarkan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Semua serangan yang terkena pukulan ini tersebar. Zichen, yang melancarkan pukulan, mengaktifkan kekuatan sempurna atau energi asal yang sempurna. Melawan kerumunan, itu adalah situasi yang menekan sepenuhnya. Di hadapan orang banyak, serangan itu sangat hebat. Namun, mereka hanya bisa melihat sosok-sosok itu dan tidak bisa mendengar suara-suaranya. Aku tahu, aku tahu. Kitab suci tidak ada di sini sama sekali. Kitab itu ada di tempat lain. Sekarang, kita berada di tempat yang berbeda dari Zichen. Melihat Zichen di depan mereka, Heiba tiba-tiba mengerti dan berkata, ini penipuan. Tidak heran semua orang tidak bisa mendapatkan Kitab Surgawi berkali-kali. Itu karena Kitab Surgawi tidak ada di tempat ini. Jika tidak ada di tempat ini, bagaimana Zichen bisa mendapatkannya? Tanya seseorang di sampingnya. Zichen pasti mengandalkan dua halaman Kitab Surgawi lainnya untuk mendapatkan Kitab Surgawi. Tampaknya ada semacam hubungan antara Kitab Surgawi. Zichen mengandalkan hubungan ini untuk menemukan ruang nyata tempat Kitab Surgawi berada. Namun, kita berada di tempat yang salah, jelas Heiba. Ya, memang harus begitu. Kalau tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Lagipula, orang-orang kita jelas mengikuti Zichen ke tempat Kitab Surgawi berada, kata Tyron Bodhi dengan keras. Lalu apa yang kau tunggu? Ayo pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan. Setelah itu, sekelompok orang kuat mulai menggunakan cara khusus untuk menghubungi orang-orang mereka sendiri. Namun, mereka mencoba menghubungi beberapa orang, tetapi tidak ada kabar. Mereka seharusnya sudah mati. Kembalilah, pergilah ke arah yang berlawanan, kata Heiba dengan keras setelah menyentuh binatang aneh yang belum mati itu. Semua orang kembali dengan tujuan yang sama, yaitu menemukan Zichen dan membunuh Zichen. Setelah kembali, mereka tentu tidak akan memiliki pertikaian internal lagi. Selain itu, mereka semua menunjukkan kecepatan ekstrim mereka dan tidak menahan diri sama sekali. Karena tidak ada yang berani menjamin bahwa orang-orang itu akan dapat menghentikan Zichen. Jika Zichen membunuh semua orang dan pergi, maka keinginan untuk menemukan Zichen lagi akan sepenuhnya mustahil. Perubahan visual, berbalik. Ketika Kitab Surgawi muncul, Zichen memang tercengang karena dia merasakan Aura Kitab Surgawi. Namun, pada saat berikutnya, Kitab Surgawi diambil oleh aturan. Tubuh roh dan yang lainnya mengejarnya. Pada saat itu, wajah Zichen memiliki ekspresi aneh. Hal ini karena dalam persepsinya, Aura Kitab Suci bergerak ke arah yang berlawanan. Namun, di mata Zichen, Kitab Suci itu terbang maju. Pada saat itu, pikiran Zichen kacau balau. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai persepsinya atau matanya sendiri. Karena itu, dia berhenti sejenak. Selama jeda itu, pertempuran kacau antara peserta ujian dan binatang buas eksotis pecah. Zichen menatap Kitab Surgawi yang terbang menjauh dan merasakan Aura Kitab Surgawi itu. Dia merenung, Kitab Surgawi muncul sekali setiap seribu tahun. Sampai sekarang, Kitab itu telah muncul lebih dari sepuluh kali atau bahkan lebih dari seratus kali. Namun, tidak seorang pun berhasil memperoleh Kitab Surgawi setelah sekian kali. Jelas, ada alasannya. Zichen menduga bahwa alasannya adalah karena mereka tidak dapat merasakan Aura Kitab Surgawi sejati, jadi mereka mengikuti Kitab Surgawi palsu itu. Hal ini tidak membuahkan hasil setiap saat. Dugaan inilah yang membuat Zichen berubah pikiran. Ia berbalik dan menuju ke arah yang berlawanan. Saat itu, ia memilih untuk mempercayai persepsinya karena persepsi ini berasal dari Kitab Surgawi yang lain. Adapun apa yang dilihatnya dengan matanya, itu belum tentu benar. Oleh karena itu, Zichen mengikuti Aura Kitab Surgawi sepanjang jalan. Dia berbalik dan mengikuti Aura Kitab Surgawi. Dia diawasi seperti monyet oleh orang-orang yang mengejar di belakangnya. Namun, setelah mengejar ratusan ribu mil, sosok Zichen menghilang di depan semua orang dan tiba di tempat lain. Di tempat ini, Zichen melihat Kitab Surgawi melayang dengan tenang di udara. Ketika melihat Kitab Suci, kera iblis itu terkejut dan heran. Zichen jelas sangat gembira. Karena itu, ia berlari ke depan dan bersiap untuk mengambil Kitab Suci. Namun, ada kekuatan aturan di sekitar Kitab Surgawi. Zichen tidak punya pilihan selain menggunakan energi asal yang sempurna untuk melemahkan aturan-aturan ini. Namun, tepat saat Zichen mulai menghilangkan kekuatan aturan-aturan itu, para peserta ujian dan binatang buas aneh menyusulnya. Ketika mereka melihat Kitab Surgawi, mereka awalnya bingung, lalu menjadi serakah. Oleh karena itu, Zichen buru-buru menghilangkan aturan-aturan pada Kitab Surgawi sementara kera iblis bertugas menghalangi semua orang. Semua orang juga melihat aturan di Kitab Surgawi, jadi mereka tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk membunuh kera iblis terlebih dahulu. Namun, sebagai kera pertempuran pembelah langit, kera iblis tidak semudah itu untuk dibunuh. Namun, dalam pertempuran sengit itu, kera iblis itu juga mundur. Oleh karena itu, Zichen merasa cemas. Dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk membentuk area terbuka mutlak di sekelilingnya. Kemudian, dia mendesak energi di sekelilingnya untuk membuat cahaya kemasan itu sangat menyelaukan. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan dua halaman Kitab Surgawi lainnya. Zichen mengeluarkan dua lembar Kitab Surgawi dan berhasil menghindari semua orang. Namun, dia tidak menyangka akan terlihat oleh tubuh roh di ruang lain. Zichen merasa bahwa ia telah melakukannya dengan sempurna. Tidak seorang pun tahu bahwa ia memiliki tiga halaman Kitab Suci. Setelah menghilangkan semua aturan, Zichen buru-buru menyimpan Kitab Suci tersebut. Halaman teknik kultifasi roh ini secara alami memasuki lautan kesadaran Zichen. Setelah itu, kera iblis itu tidak dapat menandingi siapapun. Ia mundur hingga mencapai Zichen. Zichen berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mulai membunuh semua orang. Zichen hampir bisa mengalahkan satu orang dengan satu pukulan. Dia membunuh mereka atau menghajar mereka sampai mereka kehilangan kemampuan bertarung. Saat dia menyerang dengan gila-gilaan, Zichen masih sangat bersemangat. Dia telah memperoleh tiga halaman Kitab Surgawi dengan mudah dan tidak harus melawan sekelompok tubuh roh secara langsung. Ini benar-benar hal yang baik. Zichen menduga bahwa pihak lain pasti masih mengejar Kitab Surgawi palsu. Oleh karena itu, ia berencana untuk segera mengakhiri pertempuran dan pergi dengan tenang. Tidak seorang pun akan tahu bahwa ia telah memperoleh Kitab Surgawi. Jangan menahan diri. Bunuh mereka dengan cepat. Jika mereka memberitahu tubuh roh, itu akan merepotkan, kata Zichen kepada Kera Iblis. Kera Iblis itu mengangguk. Ia tahu betapa seriusnya masalah ini. Karena itu, ia mengayunkan tongkatnya dan menyerang. Setelah teknik kultifasi roh memasuki lautan kesadaran Zichen, cahaya keemasan melonjak keluar sebelum Zichen dapat dengan sengaja memurnikannya. Cahaya keemasan ini adalah indra spiritual yang sempurna. Setelah menyatu dengan indra spiritual Zichen, ia mengubah indra spiritual Zichen. Pada saat ini, Zichen sedang melakukan pembunuhan berantai. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Serangannya juga sangat memukau. Di dalam cahaya kemasan itu, terdapat kekuatan esensi dan kekuatan yang sempurna. Pada saat ini, dengan kesempurnaan esensi, Qi, dan jiwanya, Zichen merasa bahwa tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Terlebih lagi, dengan perubahan dalam indra spiritualnya, Zichen berubah setiap menit dan setiap detik. Perubahan ini paling jelas terlihat dalam kemampuan bertarungnya. Dengan setiap serangan, Zichen merasa bahwa kekuatan dan kemampuan bertarungnya meningkat. Awalnya, setelah pukulan Zichen, masih ada yang selamat. Namun, tak lama setelah pukulan Zichen, tidak ada yang selamat. Mati, Zichen berhadapan dengan seorang seniman bela diri alam siantian asal manusia dari klan Huo. Sebelumnya, Zichen setara dengannya. Namun sekarang, dengan pukulan lain, dia langsung membuatnya terpental. Kemudian, Zichen membentuk segel dengan tangannya. Matahari kemasan yang menyelaukan muncul di depannya. Dengan kecepatan teleportasi, matahari itu tiba di depan seniman bela diri tahap asal manusia dari klan Huo. Engah! Matahari kemasan bersinar, dan suara samar terdengar. Tubuh seniman bela diri tahap asal manusia langsung terbelah menjadi dua oleh matahari kemasan. Menghadapi seorang seniman bela diri alam siantian asal manusia, Zichen benar-benar menggunakan dua serangan untuk membunuhnya. Ketika orang-orang dari sekte pedang dan klan Dautirani melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mata Zichen penuh dengan niat membunuh. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak jiwa naga muncul. Setelah raungan naga yang keras, dia menyerang dengan seni tombak penusuk langit. Tombak di tangannya seperti naga emas, menembus kekosongan dan menusuk dada seorang pria berpakaian hitam. Pada saat yang sama, kera iblis juga mengayunkan tongkat hitamnya. Ia menghancurkan kehampaan dan membunuh seorang pembunuh. Para pembunuh yang pandai bersembunyi ini sangat kuat. Sayangnya, mereka tidak beruntung karena bertemu dengan si kera iblis yang memiliki mata pemecah delusi. Terima kasih telah menonton!